Penggarap jahat Kamar di penginapan itu agak besar, dan dekorasi di dalamnya sangat sederhana. Ada tempat tidur, meja, bangku, dan lampu minyak setengah menyala di atas meja. Selain itu, tidak ada yang lain. Jendela di seberang pintu terbuka lebar, dan angin sejuk bertiup dari jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Zua Wen membuka kamar lain satu persatu, dan setelah menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dia berkata kepada Su Rong Hua di bawah, Nonasu, naiklah dan pilih kamar. Su Rong Hua dengan lembut menganggup dan memilih kamar di sebelah kamar Zua Wen. Aku akan menyiapkan arai Yuan pertahanan di kamarmu, untuk berjaga-jaga. Setelah Su Rong Hua memilih kamarnya, Zua Wen mengeluarkan beberapa kristal Yuan dari cincin rohnya dan mengaturnya dalam pola yang aneh di dalam ruangan. Riak takasat mata muncul dari permukaan ruangan. Terima kasih banyak, Su Rong Hua berkata sambil tersenyum manis. Bukan apa-apa, saya selalu merasa lima kota kecil di perbatasan itu sangat aneh. Lebih baik selalu bersiap, istirahatlah lebih awal malam ini, dan lihat apakah yang lain sudah kembali besok. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Su Rong Hua menganggup dan menutup pintu. Zua Wen melihat sekeliling lingkungan penginapan yang gelap gulita dan mengerutkan kening. Sejak dia memasuki kota tiga elemen, dia merasa sedang di mata-matai. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan. Apakah ini hanya imajinasiku? Zua Wen menggelengkan kepalanya dan memasuki kamarnya sendiri. Setelah menyiapkan Yuan Arai pertahanan serupa, dia duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi dan berlatih. Xiao Hei, energi es dan api yang dihasilkan oleh simbol suci api es berbeda-beda di setiap tahap. Misalnya, kombinasi energi dingin tingkat manusia dan energi api menghasilkan api es berbentuk bola. Kombinasi energi dingin tingkat bumi dan energi api menghasilkan teratai api es berbentuk teratai. Apakah kombinasi energi dingin tingkat surga dan energi api akan berbeda? Setelah duduk bersila di tempat tidur, Zua Wen berkomunikasi dengan Xiao Hei dan bertanya. Seharusnya berbeda. Namun, aku khawatir kamu hanya akan mengetahui bentuk apa yang akan terjadi setelah kamu menggabungkan racun dingin gelap dan api karma sembilan api. Xiao Hei menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia terdiam dan melanjutkan, Nak, kota Tiga Yuan ini memberiku perasaan yang sangat aneh. Aku terus merasakan bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi di dalam. Kamu harus berhati-hati dan waspada. Mendengar ini, hati Zua Wen bergetar. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Karena bahkan Xiao Hei pun mengatakannya, sepertinya kota Tiga Yuan jelas bukan tempat yang baik. Omong-omong, setelah menemukan ada sesuatu yang tidak beres, Zua Wen seharusnya segera kembali ke pelataran dalam. Namun, lebih dari 20 murid inti dari Sky Capital Peak telah menghilang secara misterius. Akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada Pak Tua Tiandu. Jika kami tidak dapat menemukan mereka besok, kami hanya dapat melapor kembali ke pelataran dalam. Tetap di sini bukanlah solusi. Mata Zua Wen berkedip. Saat dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa kelopak matanya sedikit berat, dan rasa kantuk yang kuat muncul di hatinya. Kenapa kamu mengantuk sekali? Mungkinkah dia terlalu lelah di siang hari? Itu tidak benar. Ketika kelopak mata Zua Wen terkulai dan dia akan tertidur, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan ekspresi yang sangat hati-hati. Pada tingkat kultivasinya, mudah baginya untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Bahkan jika dia tidak makan atau minum selama beberapa tahun, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun kini, setelah seharian berlarian, ia merasa lelah. Ini jelas tidak normal. Zua Wen, kamu sudah bangun. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Zua Wen mengikuti suara itu dan secara tidak sengaja melihat Surong Hua bersandar di pintu, tersenyum padanya. Nonasu, kenapa kamu masuk ke kamarku? Bukankah kamu baru saja memasuki kamar sebelah untuk beristirahat? Alis Zua Wen sedikit berkerut saat dia bertanya dengan heran. Surong Hua terkeke dan berkata, Zua Wen, ini sudah pagi. Kamu sendiri ketiduran. Aku datang khusus pagi ini untuk membangunkanmu. Pagi-pagi. Zua Wen terkejut. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa jendela di sebelah kanannya kebetulan bertaburan sinar matahari kemasan yang hangat, tampak agak mencolok. Namun, Alis Zua Wen dengan cepat menyatu. Dia jelas hanya memejamkan mata sejenak. Mungkinkah dia sudah tertidur ketika dia menutup matanya? Apalagi dia mengantuk. Pada akhirnya, Surong Hua lah yang membangunkannya. Ikuti aku dulu. Yang lain sudah kembali dan menunggu di bawah. Apalagi mereka membawa kabar baik. Surong Hua tertawa manis saat dia keluar dari kamar Zua Wen dan menuju ke bawah. Dengan hati ragu, Zua Wen mengikuti di belakang Surong Hua dan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Segera setelah itu, dia melihat lebih dari 20 orang berkumpul di luar penginapan. Mereka adalah 20 murid Inti Sky Capital Peak yang sebelumnya menghilang dari kota Tiga Yuan. Kakak Senior Su, Kakak Senior Zuo. Seorang pemuda berpakaian hijau tua dengan ekspresi damai segera tiba di depan mereka berdua. Sikapnya agak hormat dan tunduk. Kinze, Katakan padaku, kemana sebenarnya kamu pergi kemarin? Kenapa kamu baru kembali pagi ini? Surong Hua agak menegur. Mata Kinze menunjukkan ekspresi minta maaf saat dia berkata, Kakak Senior Su, aku benar-benar minta maaf. Aku bertindak atas inisiatifku sendiri pada awalnya. Saat dia berbicara, Kinze tanpa lelah menceritakan kejadian yang terjadi kemarin dengan lengkap. Ternyata setelah Zuo Wen dan Surong Hua berangkat ke Misty di Light City, kelompok yang terdiri dari 20 orang menjadi bosan dan mulai berjalan-jalan di sekitar kota Tiga Yuan. Ketika mereka sampai di sudut tenggara kota Tiga Yuan, ada sebuah gang. Awalnya gang itu sangat normal. Namun, mata Kinze agak tajam. Di dalam gang, dia melihat lengan telanjang ditumpukan sampah. Tak lama kemudian, rombongan memasuki gang dan mengobrak abrik tumpukan sampah. Segera, mereka menarik keluar pemilik lengan itu. Itu adalah anak laki-laki yang sangat kurus. Ketika anak laki-laki itu melihat Kinze dan yang lainnya, dia seperti tikus yang ketakutan saat dia berulang kali menjerit, matanya dipenuhi teror. Kemudian, mereka mencoba menenangkan emosi anak laki-laki itu dan akhirnya membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Anak laki-laki itu adalah salah satu penduduk asli kota Tiga Yuan. Ketika Kinze bertanya kepada anak laki-laki itu apa yang terjadi di kota Tiga Yuan, anak laki-laki itu akhirnya menekan rasa takut di hatinya dan menceritakan semua yang terjadi di kota Tiga Yuan. Apa yang sebenarnya terjadi di kota Tiga Yuan? Zuawan segera bertanya dengan penuh minat. Tatapan Kinze berubah serius saat dia berkata, menurut anak laki-laki itu, alasan mengapa kota Tiga Yuan menjadi kota hantu adalah karena seorang penggarap jahat yang menakutkan. Penggarap jahat itu ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, jadi dia perlu mengorbankan nyawanya. Orang untuk mendapatkan kekuatan yang sesuai. Selain itu, dikatakan bahwa kultifator jahat itu mahir menggunakan racun. Sebelum dia memasuki kota Tiga Yuan, dia diam-diam melepaskan semacam obat penenang, menyebabkan semua manusia di kota Tiga Yuan pingsan. Bahkan para penggarap kaisar realem yang tinggi dan perkasa di kota tidak pingsan dibawah pengaruh obat knockout. Namun, mereka kehilangan kemampuan untuk melawan dan semuanya ditangkap oleh penggarap jahat. Zuawan sedikit mengernyit saat dia berkata, lalu semua orang di kota ini dikorbankan oleh kultifator jahat. Memang benar demikian, ini juga alasan mengapa kota Tiga Yuan menjadi kota hantu, kata Qin Zhe dengan sungguh-sungguh. Untuk dapat membuat para penggarap kaisar realem kehilangan kemampuan untuk melawan, apakah ada obat penghancur yang begitu kuat di dunia? Zuawan sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Ronghua tersenyum dan berkata, bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator jahat. Metodenya secara alami berbeda dari kultifator biasa, terutama kultifator jahat yang mahir menggunakan racun. Racun di tubuhnya bisa dikatakan aneh dan tidak biasa. Lalu, apakah anak laki-laki itu mengetahui keberadaan kultifator jahat itu? Zuawan bertanya. Qin Zhe menggelengkan kepalanya dan berkata, anak laki-laki itu tidak tahu. Namun, kami memiliki tracing bis. Darah anak laki-laki itu juga memiliki bau obat knockout. Saya sudah menggunakan tracing bis untuk mencatat baunya. Kemarin, kami mengikuti tracing bis ke lokasi penggarap jahat itu. Oleh karena itu, kami meninggalkan kota Tiga Yuan dan baru kembali pagi ini. Kamu menemukan lokasi penggarap jahat itu. Juga, apakah Anda memiliki konflik dengan kultifator jahat? Su Rong Hua bertanya dengan cemas. Qin Zhe menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, kami tidak berani menghadapi penggarap jahat. Bagaimanapun, penggarap jahat adalah eksistensi yang telah menghancurkan seluruh kota. Ada juga penggarap kaisar realem tingkat menengah di Tiga Kota Yuan. Jika mereka dapat menghancurkan Kota Tiga Yuan, jumlah kita yang sedikit tidak akan cukup. Kamu melakukan hal yang benar. Untungnya, kamu tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa kembali. Su Rong Hua sedikit mengangguk. Kemudian, matanya yang indah tertuju pada Zhe Yuan dan berkata, Zhe Yuan, mengapa kita tidak mengikuti Qin Zhe ke lokasi kultifator jahat dan menunggu kesempatan untuk menyerang? Saya yakin dengan kita berdua, kita akan memiliki lebih dari 20 penggarap kaisar realem tingkat menengah. Kami yakin bahwa kami dapat mengalahkan penggarap jahat ketika dia tidak menduganya. Mendengar ini, Zhe Yuan sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Nah, namun, Su Rong Hua benar. Karena mereka telah menemukan lokasi kultifator jahat itu, mereka tidak bisa melepaskannya. Bagaimanapun, kultifator jahat akan pergi setelah mencerna pengorbanan para kultifator yang tak terhitung jumlahnya di kota Tiga Yuan. Jika mereka terus mencarinya, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ayo pergi dan lihat dulu. Zuo Wen mengangguk setuju, dan kemudian kelompok itu keluar dari kota Tiga Yuan dengan cara yang megah. Lokasi kultifator jahat yang disebutkan Qin Zhe cukup jauh dari kota Tiga Yuan. Agar tidak memperingatkan kultifator jahat, kelompok tersebut tidak berani terbang di langit. Oleh karena itu, mereka menghabiskan banyak waktu. Sekitar enam jam kemudian, Qin Zhe dan yang lainnya berhenti di depan pegunungan. Dia berkata dengan lembut, di belakang pegunungan ini, ada sebuah gua yang agak tidak mencolok. Saat itu, lebah pelacak sedang berkeliaran di sekitar pintu masuk gua. Oleh karena itu, saya kira penggarap jahat itu ada di dalam gua. Karena kultifator jahat mahir menggunakan racun, dia pasti telah memasang jebakan serupa di dalam gua. Semuanya, ambil kristal asal detoksifikasi ini. Kristal asal ini memiliki tingkat ketahanan racun tertentu. Bawalah bersama Anda dan Anda akan kebal untuk semua racun. Zhu Wen mengeluarkan lebih dari 20 kristal asal transparan dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Su Rong Hua, Qin Zhe, dan anggota kelompok lainnya. Kemudian, di bawah instruksinya, mereka diam-diam merayap ke belakang pegunungan. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan sebuah gua. 1362. Ayo masuk bersama. Su Rong Hua berkata pada Zhu Wen. Jumlah kita terlalu banyak. Jika kita masuk, kita akan dengan mudah mengekspos diri kita sendiri. Mengapa saya tidak masuk sendiri untuk memeriksanya? Kata Zhu Wen sambil menggelengkan kepalanya. Su Rong Hua dan yang lainnya saling memandang sebelum menganggupkan kepala. Perkataan Zhu Wen bukan tanpa alasan. Jumlahnya terlalu banyak. Jika mereka memasuki gua bersama-sama, mereka pasti akan memperingatkan musuh. Setelah berdiskusi dengan Su Rong Hua beberapa saat, Zhu Wen memanjat gua seperti monyet yang lincah. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa bagian dalam gua itu gelap gulita. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat ada cahaya hijau pucat di dalam gua yang gelap gulita. Matanya berkedip, Zhu Wen memasuki gua seperti kucing, menahan aura di tubuhnya secara ekstrim. Terowongan di dalam gua itu sangat dalam. Selama proses masuk, Zhu Wen menemukan beberapa jebakan. Kalau bukan karena energi mentalnya yang kuat, dia mungkin benar-benar jatuh cinta pada mereka. Mereka sangat berhati-hati. Saya ingin tahu seberapa kuat kultifator jahat ini. Setelah menghindari jebakan, Zhu Wen sedikit mengernyit. Dia terus maju. Dia bisa merasakan bahwa gua itu mendekati akhir, jadi dia memperlambat lajunya. Di ujung gua, ada sebuah sudut. Cahaya hijau pucat pekat terpancar dari balik sudut. Aneh dan menakutkan. Ah ah ah. Jeritan menyedihkan terdengar dari sudut. Itu seperti hantu yang meratap dan serigala melolong, seolah-olah ada roh jahat yang menuntut nyawa. Terlebih lagi, jeritan menyedihkan itu terus-menerus. Terdengar jauh dan panjang, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Mata Zhu Wen menyipit. Dia mendekati sudut selangkah demi selangkah, menjadi semakin waspada. Akhirnya, dia keluar dari sudut. Ini adalah aula batu yang agak besar. Dinding batu di sekitarnya penuh lubang. Di tengah aula batu berdiri sebuah kuali persegi besar. Kuali persegi ini terbuat dari perunggu. Kuali besar itu memancarkan cahaya hijau pucat yang menyala-nyala. Jeritan menyedihkan terdengar dari kuali persegi ini, seolah-olah banyak sekali makhluk yang terperangkap di dalamnya. Di bawah square cauldron, nyala api hijau tua menyala. Begitu Zhu Wen memasuki aula batu, dia merasakan gelombang suhu tinggi menghantam wajahnya, seolah-olah dia berada di dalam tungku. Di kedua sisi kuali persegi berdiri dua salib yang tingginya sekitar sepuluh kaki. Di setiap salib berdiri sesosok-sosok. Keduanya adalah pria parubaya dengan tubuh kuat. Aura mereka sangat kuat dan kuat. Zhu Wen menyimpulkan bahwa mereka berdua adalah kaisar agung tingkat menengah. Namun, saat ini, aura di tubuh mereka sangat lemah. Itu seperti lilin yang tertiup angin, yang akan padam kapan saja. Mungkin karena mendengar langkah kaki, salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang bengkak menatap Zhu Wen dan dia tercengang. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Selamatkan, selamatkan aku. Bibir kering orang ini dengan lemah mengucapkan kata-kata ini. Setelah dia selesai berbicara, dia benar-benar tidak berdaya. Namun, wajahnya dipenuhi harapan. Zhu Wen menyipitkan matanya dan menunjuk dengan tangan kanannya. Dua bila udara muncul di udara dan belenggu keduanya segera dilepaskan. Celepuk. Begitu belenggu di tubuh mereka terlepas, keduanya langsung jatuh ke tanah. Mereka hanya bisa mengandalkan tangan mereka untuk menggeliat perlahan di tanah. Zhu Wen berjalan menuju salah satu dari mereka dan meletakkan telapak tangan kanannya di bahunya. Gelombang energi bintang yang kuat mengalir ke tubuh orang tersebut. Wajah pucat orang itu menjadi lebih cerah. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang ada di kuali persegi ini? Zhu Wen menatap pria parubaya di depannya dan bertanya dengan hati-hati. Pria parubaya itu memandangi kuali persegi di sampingnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia gemetar dan berkata, cepat, cepat, bawa aku pergi. Kalau tidak, aku akan mati. Aku akan mati sama seperti orang lain di kota tiga asal. Bawa aku pergi, cepat. Pria parubaya itu tampak sangat gelisah. Tangannya dengan erat menggenggam lengan baju Zhu Wen saat tubuhnya bergetar. Zhu Wen mengerutkan kening dan mendengus. Gelombang energi menyembur keluar dan melepaskan tangan pria parubaya itu. Dia berkata dengan dingin, katakan padaku, kuali persegi apa ini? Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mengalami kematian yang sebenarnya. Merasakan dinginnya mata Zhu Wen, pria parubaya itu kembali sadar. Dia menenangkan diri dan berkata, aku akan memberitahumu. Kamu harus membawaku pergi dari sini. Aku tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama lagi. Tentu saja, Zhu Wen berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah tempat budidaya sementara dari penggarap jahat. Kuali persegi ini adalah senjata kaisar milik penggarap jahat. Di dalam kuali persegi terdapat jiwa semua makhluk hidup di kota tiga asal. Pembudidaya jahat bermaksud memurnikan jiwa-jiwa ini menjadi pil jahat untuk meningkatkan budidayanya. Pada titik ini, tubuh pria parubaya itu bergetar lagi. Itu adalah tanda ketakutan. Murid Zhu Wen menyusut. Kultifator jahat ini benar-benar berani, kejam, dan tanpa ampun. Seluruh kota tiga elemen memiliki populasi hampir satu juta, dan dia benar-benar telah melucuti jiwa sejumlah besar orang untuk memurnikan pil jahat. Itu benar-benar bertentangan dengan keinginan langit. Mengapa kultifator jahat tidak memasukkan kalian berdua ke dalam kuali persegi untuk memurnikan pil jahat? Kalian berdua adalah alam kaisar tingkat 4. Anda harus menjadi ahli terbaik di Tri-Origin City. Zhu Wen menyipitkan matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap pria parubaya itu dengan dingin dan suaranya menjadi dingin. Karena pria parubaya itu baru saja berbicara ketika dia disela oleh suara jahat. Karena kedua orang ini adalah bahan utama dari pil jahat. Tentu saja, mereka harus dimasukkan pada langkah terakhir untuk memurnikan pil tersebut. Mata Zhu Wen menyipit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh kurus berdiri di atas kuali persegi. Itu adalah seorang lelaki tua berusia pertengahan. Dia mengenakan jubah hijau tua dan kulitnya sangat tipis. Itu ditutupi lapisan kerutan seperti kulit pohon tua. Terlebih lagi, mata lelaki tua itu berwarna hijau. Mata itu tidak terlihat seperti mata manusia. Mata itu lebih mirip mata hantu. Itu dia, itu adalah penggarap jahat. Pria parubaya itu terus mundur. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah penggarap jahat. Berat, kamu berasal dari kekuatan mana? Beraninya kamu menyelidikiku. Kultifator jahat itu menatap Zhu Wen dan mencibir. Zhu Wen berkata dengan acu-ta'acu, Saya adalah murid halaman dalam. Anda berani melakukan apapun yang Anda inginkan di alam arwah ilahi. Anda punya nyali. Halaman dalam. Jadi begitu. Karena kamu adalah murid halaman dalam, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Mari menjadi bagian dari pil jahat kuali persegi. Kultifator jahat itu menjilat bibirnya dan meraung. Dia menukik ke bawah. Gumpalan gas beracun hijau keluar dari tubuhnya dan langsung memenuhi seluruh aula batu. Zhu Wen mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau. Dia hanya memiliki satu artefak kaisar bermutu tinggi sekarang. Artefak kaisar bermutu tinggi lainnya telah diambil oleh avatar iblis. Bagaimanapun, pedang pembantaian iblis adalah senjata iblis. Ia hanya bisa melepaskan kekuatan terkuatnya di tangan avatar iblis penggarap iblis. Di tangan Zhu Wen, itu akan terbatas. Ding. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Kemudian, Zhu Wen merasakan kekuatan yang sangat besar. Percikan terbang keluar dari ujung tombak emas jernih kepala harimau. Deng. Deng. Zhu Wen dan kultifator jahat itu mundur beberapa langkah. Pandangan mereka menjadi lebih hati-hati. Deng. Deng. Setelah keduanya berpisah, suara langkah kaki terus-menerus terdengar dari koridor di luar Aula Batu. Kemudian, Su Rong Hua dan lebih dari 20 orang datang ke Aula Batu. Zhu Wen, apakah dia seorang kultifator jahat? Su Rong Hua memandangi kultifator tua jahat di depannya. Tatapannya waspada saat dia bertanya pada Zhu Wen. Ya, dia. Zhu Wen mengangguk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, embusan angin menyapu dari belakangnya dan menghantam punggungnya dengan keras. Poci. Zhu Wen memuntahkan seteguk darah dan terhuyung beberapa langkah ke depan. Saat dia menstabilkan tubuhnya, embusan angin bersiul ke arahnya. Sedikit mengangkat kepalanya, kultifator jahat itu muncul di hadapannya dengan senyuman sinis. Telapak tangannya, yang tertutup gas beracun, meledak ke arahnya. Zhu Wen tertangkap basah. Dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangan dan memblokir di depannya. Ledakan. Suara teredam terdengar saat Zhu Wen terus mundur. Tangan dan tubuhnya ditutupi gas hijau. Racun yang dikeluarkan oleh kultifator jahat itu sangat kuat. Meskipun Zhu Wen membawa kristal asal detoksifikasi, dia masih diracuni. Mengapa? Zhu Wen mundur ke sudut dan menatap Su Rong Hua. Matanya dipenuhi keraguan, kebingungan, dan banyak emosi lainnya. Baru saja, Su Rong Hua berdiri di belakangnya. Ketika dia tidak siap, Su Rong Hua menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan diam-diam ke arahnya. Su Rong Hua adalah kaisar langit ke-6. Tentu saja, Zhu Wen merasa tidak enak badan setelah menerima pukulan telak dari seorang seniman bela diri dengan tingkat kultifasi seperti itu. Selain itu, racun kultifator jahat telah membuat Zhu Wen tidak berdaya. Dia tidak bisa menggunakan sebagian besar kekuatannya. Haha, bagus sekali. Kultifator jahat itu tertawa. Mata hijau pucatnya dipenuhi kegembiraan. Lalu, dia berjalan selangkah demi selangkah. Oh tidak, kekuatanku ditekan oleh racun. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan saya sama sekali. Ekspresi Zhu Wen sangat jelek. Dia diam-diam mengedarkan kinya, tetapi ternyata dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Tidak ada gunanya. Bubuk langkah tujuh lukaku adalah raja racun. Bahkan seniman bela diri kaisar agung tingkat tinggi pun akan dilemahkan oleh racun ini, apalagi kaisar agung tingkat menengah sepertimu. Saat dia berbicara, kultifator jahat itu mendekati Zhu Wen. Tangan kanannya, yang tertutup gas hijau, perlahan mendekati dahi Zhu Wen. Ini sudah berakhir. Perasaan putus asa muncul di benak Zhu Wen. Zhu Wen, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Tiba-tiba, sebuah suara jengkel terdengar di benak Zhu Wen. Kemudian, mata Zhu Wen terbuka. Dia melihat wajah berdarah di depannya. Mata wajah itu merah. Rambutnya acak-acakan, dan mulutnya terbuka lebar. Ia menerkam ke arah Zhu Wen. Apa itu? Mata Zhu Wen menyipit. Kekuatan mentalnya melonjak, membentuk penghalang mental yang menghalangi wajah di luar. Namun, wajah hantu itu terus melolong di luar penghalang, cakarnya yang tajam terus-menerus menggedor penghalang. Ini. Ketika dia sadar, Zhu Wen menyadari bahwa dia masih berada di kamar penginapan. Namun, ruangan ini dipenuhi dengan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah hantu ini tanpa rasa takut menerkam tempat tidur Zhu Wen. Xiao Hei dan Cheng Huang berdiri di depan Zhu Wen, menghalangi wajah hantu yang jumlahnya sangat banyak. 1363. Nak, kamu akhirnya bangun. Cepat lepaskan sembilan api karma. Hantu-hantu ini paling takut dengan energi api yang kuat seperti api surgawi. Xiao Hei, yang bekerja dengan Cheng Huang untuk menghentikan hantu yang tak terhitung jumlahnya, juga menyadari bahwa Zhu Wen telah bangun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Meskipun Zhu Wen sangat bingung, sekarang jelas bukan waktunya untuk menjadi linglung. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu menggunakan sembilan api karma. Api sembilan warna terus-menerus meletus saat suhu yang sangat tinggi menyebar. Ya-ya-ya. Hantu yang lolos dari penghalang energi mental dan terus-menerus melolong dan memukulinya langsung meleleh di bawah suhu tinggi sembilan api karma. Ia menjerit dengan sedih dan akhirnya dimusnahkan. Selanjutnya, Zhu Wen melambaikan tangan kanannya dan sembilan api karma menyebar. Seluruh ruangan berubah menjadi lautan api. Namun, kendali Zhu Wen terhadap api telah mencapai puncaknya dan dia tidak membakar apapun di ruangan itu. Teriakan hantu dan lolongan serigala terus bergema. Seketika, semua hantu di seluruh ruangan dimusnahkan oleh sembilan api karma api. Semua hantu yang tersisa melarikan diri menuju jendela yang terbuka lebar. Tangisan mereka yang menyedihkan terkadang jauh dan terkadang dekat. Ah! Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari kamar sebelah, menyebabkan pupil Zhu Wen mengecil. Dia bergumam, Oh tidak! Dan segera bergegas keluar kamar dan bergegas menuju kamar sebelah. Saat Zhu Wen membuka pintu, rambutnya berdiri tegak ketika dia menemukan ada banyak kepala manusia mengambang di luar penginapan. Rambut mereka acak-acakan, wajah mereka berlumuran darah, dan mata mereka kosong dan tidak berwarna. Mungkin karena mereka mengetahui bahwa Zhu Wen telah membuka pintu, kepala manusia ini melolong dan bergegas menuju Zhu Wen. Mati! Zhu Wen mendengus dingin saat api karma sembilan api mengelilingi tubuhnya. Ketika kepala yang terbang ke arahnya mendekati api karma sembilan api di sekitar tubuhnya, suara mendesis bisa terdengar saat semuanya dimusnahkan. Sial! Benda apa sebenarnya ini? Ekspresi Zhu Wen jelek saat dia melangkah ke ruangan tempat Zhu Rong Hua berada. Dia melemparkan telapak tangannya dan langsung mendobrak pintu. Kemudian, dia melihat Zhu Rong Hua terbaring di tempat tidur. Tubuhnya dipenuhi banyak hantu yang menyerap energi yang dari tubuhnya. Mata Zhu Rong Hua tertutup rapat. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin saat dia bergumam tidak jelas. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, seolah-olah dia berbicara dengan tidak jelas dan tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Enyahlah! Zhu Wen dengan dingin mendengus saat sembilan api karma meledak. Segera, hantu yang melekat pada Sur Rong Hua dimusnahkan oleh sembilan api karma. Pada saat yang sama, sembilan api karma, 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 dan karma, dan karma, dan karma, dan karma, dan karma, hantu yang tak terhitung jumlahnya adalah karma, karma, dan karma, dan karma, karma, dan karma, dan karma, Saat ini, wajah Sur Rong Hua sangat pucat. Matanya tertutup rapat, dan dia masih berbicara dengan tidak jelas. Seolah-olah dia mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Sepertinya wanita ini sama denganmu. Dia juga jatuh ke dalam ilusi. Blackie menghela nafas pelan. Karma, jadi apa yang kulihat tadi semuanya palsu. Zhu Wen tertegun, lalu dia menoleh untuk melihat ke luar jendela. Dia memperhatikan bahwa langit di luar jendela masih gelap gulita, dan hari belum fajar sama sekali. Sepertinya Xiao Hei benar, dan semua yang dia lihat dan dengar sebelumnya mungkin hanyalah ilusi. Kenapa aku jatuh ke dalam ilusi? Dan hantu di luar ruangan? Mungkinkah itu sisa-sisa makhluk mati di kota tiga asal? Zhu Wen mengerutkan kening. Dia punya banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di kota tiga asal? Mungkinkah itu perbuatan seorang kultifator jahat? Zhu Wen bergumam pelan sambil mengingat apa yang dialami dalam ilusi. Ada arah pengumpulan seribu hantu yin di kota ini. Saya tidak menyadarinya saat Anda pertama kali masuk. Saat Anda jatuh ke dalam ilusi dan hantu muncul, saya dapat menebaknya. Suara Xiao Hei sangat serius. Arai pengumpulan seribu hantu yin. Arai macam apa ini? Zhu Wen punya firasat buruk. Xiao Hei menghela nafas dan berkata, arai pengumpul seribu hantu yin sebenarnya adalah susunan jahat yang dapat memurnikan daging dan darah makhluk hidup. Daging dan darah makhluk hidup yang mati dalam susunan ini akan diubah menjadi energi untuk susunan itu sementara jiwa mereka akan menjadi hantu dan membunuh makhluk hidup lain dalam barisan. Ia juga memiliki efek halusinogen yang sangat kuat. Saya khawatir seseorang telah menyiapkan susunan seperti itu di kota tiga asal terlebih dahulu dan menggunakan metode ini untuk membunuh semua makhluk hidup di kota. Saya khawatir semua makhluk hidup di kota ini telah menjadi makanan bagi arai pengumpulan seribu hantu yin. Mata Zhu Wen menyipit dan dia bertanya, lalu, empat kota lainnya di perbatasan juga telah didirikan oleh seseorang dengan susunan jahat ini. Apa tujuan menyiapkan arai seperti itu? Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Secara umum, para kultifator menyerap yuan ki langit dan bumi ke dalam tubuh mereka untuk mendapatkan kekuatan dan meningkatkan tingkat kultifasi mereka. Oleh karena itu, energi dalam tubuh seorang kultifator sebenarnya adalah inti dari yuan ki langit dan bumi. Namun bagi para kultifator biasa, mustahil bagi mereka untuk memurnikan energi dalam tubuh seorang kultifator. Namun, arai pengumpulan seribu hantu yin dapat menyederhanakan proses ini dan menjadi media untuk menyerap energi dalam tubuh seorang kultifator. Setelah energi dalam arai pengumpulan seribu hantu yin mencapai tingkat tertentu, orang yang mengatur arai hanya perlu untuk melihat ke dalam susunan dan menyerap energi dalam susunan. Kemudian, tingkat kultifasi mereka akan naik ke tingkat yang sangat kuat dalam waktu singkat. Xiao Hei melanjutkan. Mata Zhu Wen menjadi dingin dan dia berkata, artinya, orang yang mengatur susunannya kemungkinan besar berada di kota tiga asal. Xiao Hei menganggup dan berkata, ya, dan dia seharusnya berada di depan barisan. Saat ini, dia sedang mengendalikan hantu di dalam barisan untuk menyerangmu. Jika Raja Naga ini tidak membangunkanmu sekarang, aku khawatir kamu akan menjadi salah satu hantu di barisan ini. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh Zhu Wen menjadi sedingin es. Dia terlalu ceroboh kali ini dan benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Untungnya, Xiao Hei telah memperingatkannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mari kita bangunkan Nonasu dulu. Melihat Su Rong Hua, yang masih terjebak dalam ilusi di tempat tidur, Zhu Wen membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke dahi pembuatnya. Gelombang kekuatan abadi yang keren mengalir ke dalam pikiran Su Rong Hua. Ah! Segera setelah itu, Su Rong Hua berteriak ketakutan dan tiba-tiba duduk di tempat tidur. Matanya dipenuhi ketakutan dan napasnya cepat saat dadanya naik turun. Zhu Wen, kamu, aku! Su Rong Hua segera memperhatikan Zhu Wen, yang berada di samping tempat tidur. Dia dengan lembut berteriak dan mulai berbicara dengan tidak jelas. Nonasu, dengarkan aku. Ekspresi Zhu Wen serius. Segera setelah itu, dia menceritakan semua yang telah terjadi secara mendetail. Su Rong Hua tidak curiga. Bagaimanapun, hantu di luar ruangan adalah bukti terbaik. Formasi pengumpulan 10.000 hantu yin. Seseorang benar-benar membentuk formasi jahat di kota di perbatasan alam divine spektra kita. Itu terlalu penuh kebencian. Mata indah Su Rong Hua dipenuhi dengan kebencian. Jelas sekali dia telah mendengar tentang formasi pengumpulan 10.000 hantu yin. Pada titik ini, Su Rong Hua memandang Zhu Wen dengan sedikit cemas dan berkata, Zhu Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir kami telah ditemukan oleh orang yang mengatur formasi. Tidak mudah bagi kita untuk meninggalkan tempat ini. Selalu ada jalan. Mari kita tunggu sampai besok. Yin Qi adalah yang terkuat di malam hari dan hantu-hantu ini adalah yang terkuat. Besok, kekuatan hantu akan berkurang. Besok, kita akan berinisiatif mencari orang yang mengaturnya. Meningkatkan formasi. Zhu Wen menyipitkan matanya dan suaranya sedikit dingin. Kali ini, dia hampir mengalami kerugian besar, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mendengar ini, Su Rong Hua mengangguk ringan dan tidak membantah Zhu Wen. Meskipun budidayanya lebih tinggi daripada Zhu Wen dalam skala kecil, dalam hal kekuatan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zhu Wen. Bagaimanapun, pemuda di depannya adalah eksistensi yang telah membunuh utusan naga Azure ke-7 tahap kaisar tingkat 8 di Kapital Sky Peak. Terlebih lagi, 9 api-api karma di tubuh Zhu Wen sangat efektif melawan hantu. Bahkan jika mereka berada dalam formasi pengumpulan 10.000 hantu yin, hantu-hantu itu tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Zhu Wen dan dia. Saat pikiran Su Rong Hua menjadi liar, Zhu Wen mengeluarkan pil dari cincin rohnya dan menyerahkannya padanya. Ini, Su Rong Hua tercengang. Segera setelah itu, dia merasakan aroma obat yang kuat dari pil di tangan Zhu Wen. Aroma obat itu justru membuatnya mengeluarkan air liur. Ini adalah pil diok berkilau teratai salju, pil penyembuhan. Sebelumnya, banyak yang kimu yang diserap oleh hantu dan kekuatanmu sangat berkurang. Ambil ini dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Besok, kita akan mencari pil itu. Orang yang mengatur formasi. Zhu Wen berkata dengan acuh tak acuh. Menerima pil itu, Su Rong Hua dengan lembut mengucapkan terima kasih dan menelannya. Efek pengobatan yang sangat kaya. Begitu dia menelan pil itu, mata indah Su Rong Hua menjadi cerah. Hanya dalam sepuluh napas, dia menemukan bahwa efek obat dari pil yang dia telan beredar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa hangat. Saat ini, lebih dari separuh luka sebelumnya telah disembuhkan. Mata indah Su Rong Hua menatap sosok yang duduk bersila di lantai ruangan itu. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Karena pil ini memiliki efek pengobatan yang luar biasa, itu pasti sangat berharga. Fakta bahwa Zhu Wen mampu memberikan pil seperti itu padanya jelas berarti bahwa dia memperlakukannya sebagai miliknya. Hal ini menyebabkan hati Su Rong Hua melonjak ke girangan. Waktu berlalu sangat cepat dan malam berangsurang sur-surut. Hantu-hantu yang semula berada di luar ruangan menjadi putus asa. Apalagi mereka menghindari sinar matahari dan bersembunyi di dalam tanah, tidak berani menampakkan kepala lagi. Zhu Wen tiba-tiba membuka matanya dan menarik sembilan api karma. Dia berkata kepada Su Rong Hua, Nona Su, kami diserang oleh hantu tadi malam. Saya khawatir kami ditemukan oleh orang yang mengatur formasi. Sangat tidak mungkin bagi kami untuk meninggalkan kota tiga asal sekarang. Oleh karena itu, kita perlu menemukan inti formasi dan orang yang mengaturnya. Su Rong Hua menganggup dan dengan lembut berkata, Kinze dan yang lainnya memiliki lebih dari 20 orang. Haruskah kita mencari mereka? Namun, Zhu Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mencari mereka. Saya khawatir mereka telah menemui kemalangan dan menjadi makanan bagi formasi pengumpulan seribu hantu yin. Mendengar ini, Su Rong Hua mengertakkan gigi dan sedikit kesedihan muncul di matanya yang indah. Sebenarnya, dia sudah menebaknya, tapi dia tidak mau mempercayainya. Ikut denganku. Zhu Wen keluar dari penginapan dan membawa Su Rong Hua ke area pusat kota tiga asal. Selanjutnya, dia meletakkan tangan kanannya di tanah di area tengah dan gelombang energi mental menyembur keluar dan mengalir ke tanah di area tengah. Bagaimanapun, Zhu Wen mewarisi semua pengetahuan dan pengalaman Bifang. Dengan identitas Bifang sebagai Archangel Saint Master, dia secara alami memiliki metode unik untuk menghancurkan formasi. 1364 Mata Formasi Dengan Zhu Wen sebagai pusatnya, energi mental menyebar dari telapak tangan Zhu Wen hingga ke kedalaman tanah. Setelah itu, cahaya itu menyebar ke seluruh kota tiga yuan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, mata Zhu Wen memancarkan cahaya terang. Dia menarik telapak tangannya dan berkata kepada Surong Hua, Nonasu, ikutlah denganku. Aku seharusnya menemukan lokasi inti formasi. Mata indah Surong Hua terkejut. Dia tanpa sadar bertanya, Begitu cepat. Bagaimana kamu melakukannya? Ikuti saja aku. Zhu Wen tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Surong Hua. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju barat laut. Surong Hua hanya bisa mengikuti di belakang Zhu Wen. Keduanya berjalan sangat pelan dan tidak menimbulkan banyak suara. Lagi pula, pasti ada seseorang yang telah memasang formasi di lokasi mata formasi. Jika mereka membuat terlalu banyak keributan, kemungkinan besar pihak lain akan menemukannya. Ketika mereka berada di dekat tepi barat laut kota tiga yuan, Zhu Wen dan Surong Hua dengan jelas merasakan bahwa yinki di daerah ini jauh lebih berat daripada tempat lain. Bahkan cahayanya jauh lebih redup. Seolah-olah matahari sedang menghindari area ini. Mata formasi ada di area ini. Zhu Wen mencibir. Surong Hua mengikuti di belakang Zhu Wen. Dia juga merasakan peningkatan tiba-tiba di sekitar yinki. Wajahnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Ya ya ya. Ratapan dan lolongan hantu tiba-tiba terdengar di depan mereka. Segera setelah itu, Zhu Wen dan Surong Hua terkejut saat mengetahui ada banyak hantu mengambang di depan mereka. Hantu-hantu ini berputar dalam bentuk spiral, membentuk badai yang mengerikan. Sesosok sedang duduk bersila di tengah badai. Sepertinya itu adalah orang yang mengatur formasi. Mata Zhu Wen mengeras. Dia dengan dingin mendengus. Sembilan api-api karma di tubuhnya keluar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangannya. Tombak emas jernih kepala harimau muncul di tangannya. Aduh. Di dalam badai, hantu yang tak terhitung jumlahnya secara alami memperhatikan Zhu Wen, yang sedang bergegas. Sambil melolong, mereka menerkam dengan padat, berniat menelan manusia yang tidak mengetahui batas kemampuannya ini hidup-hidup. Ledakan. Ledakan. Zhu Wen tiba-tiba melemparkan tombak panjang di tangan kanannya. Sembilan api-api karma menyebar seperti kekuatan surga, berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Pada saat yang sama, Zhu Wen mengeluarkan four kill aray. Empat diagram susunan disusun dalam empat arah berbeda, membentuk sangkar berwarna merah darah yang mengebak hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Membunuh. Zhu Wen melontarkan kata ini dengan dingin. Kemudian, sembilan api karma dan aray empat pembunuhan diaktifkan pada saat yang sama, sepenuhnya menekan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Zhu Wen meraung marah, dan kekuatan sembilan api karma meningkat beberapa kali lipat. Nyala api membumbung ke langit dan berubah menjadi pilar api yang menakutkan. Kemudian, jeritan hantu yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, hantu yang terperangkap dalam formasi empat pembunuhan semuanya dimusnahkan oleh kekuatan api karma sembilan api. Zhu Wen telah memusnahkan sebagian besar hantu di area inti formasi. Hanya beberapa hantu yang tersebar yang tersisa, dan mereka menghindari Zhu Wen dari jauh, tidak berani mendekat. Manusia di depan mereka terlalu menakutkan, terutama api di tubuhnya. Mereka akan mati dengan satu sentuhan. Mereka sangat ketakutan. Setelah memusnahkan sebagian besar hantu, Zhu Wen mendatangi sosok yang duduk bersila di inti formasi. Ini adalah pria parubaya dengan wajah pucat dan sosok yang menyedihkan. Pada saat ini, yang pertama juga melihat Zhu Wen di depannya. Matanya yang awalnya agak lesu segera menjadi bersemangat. Bunuh! Bunuh aku! Bunuh aku dan kamu akan bisa menghancurkan arah pengumpulan seribu hantu yin ini. Suara serak dan dalam terdengar dari auman pria itu. Matanya dipenuhi harapan. Dia berharap Zhu Wen akan membunuhnya dan mengirimnya pergi. Murid Zhu Wen menyusut. Baru kemudian dia menyadari bahwa kaki pria itu telah terpotong. Tulang paha yang terbuka ditusuk oleh dua rantai hitam dan dipasang pada inti formasi. Ini juga mengapa Zhu Wen melihat pria itu duduk bersila dari jauh. Siapa kamu? Zhu Wen mengerutkan kening. Orang ini jelas bukan orang yang mengatur formasi. Lalu siapa dia? Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, Saya Feng Tian Xiao, penguasa kota tiga elemen. Saya terikat pada inti formasi oleh orang yang mengaturnya. Dengan kekuatan saya, saya mampu mempertahankannya. Pengoperasian arai pengumpulan seribu hantu yin. Bunuh aku dan kamu akan dapat menghancurkan formasi. Bunuh aku. Aku sudah menderita selama beberapa hari di inti formasi. Rasa sakitnya lebih buruk daripada kematian. Aku hanya ingin mati sekarang. Bunuh aku. Melihat pria parubaya yang memohon untuk hidupnya, ekspresi Zhu Wen sangat rumit. Berapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung oleh kaisar tingkat menengah hingga membuatnya memohon kematian. Saat ini, Su Rong Hua datang ke sisi Zhu Wen. Melihat keadaan menyedihkan pria parubaya itu, Su Rong Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Maaf, aku akan mengirimmu pergi. Wajah Zhu Wen menjadi gelap. Kemudian, tombak emas jernih kepala harimau menyapu wajah pria parubaya itu. Dengan bunyi celepuk, kepala pria parubaya itu jatuh ke tanah. Zhu Wen mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Saat tombak emas jernih kepala harimau memenggal kepala pria parubaya itu, dia juga menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan jiwa yang baru lahir di tubuh pria itu. Lagi pula, jiwa baru lahir pria parubaya itu juga terhubung dengan inti arai pengumpulan seribu hantu Yin. Jika dia tidak menghancurkannya, dia akan tetap menderita. Setelah pria parubaya itu meninggal, Yin Qi di sekitar kota tiga elemen perlahan menghilang. Sinar matahari menyinari area itu sekali lagi. Zhu Wen, dia, Su Rong Hua menunjuk ke mayat pria parubaya itu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Dia bukanlah orang yang mengatur formasi. Dia adalah penguasa kota dari kota tiga elemen. Orang yang mengatur formasi memenjarakannya di inti formasi dan menggunakan energinya untuk menggerakkan arai pengumpulan seribu hantu Yin. Zhu Wen berkata dengan jelas. Orang yang mengatur formasi tidak ada di kota tiga elemen. Su Rong Hua bertanya dengan heran. Sayangnya tidak. Namun, karena arai pengumpulan seribu hantu Yin telah rusak, orang yang mengatur formasi pasti akan menemukannya. Saya yakin orang yang mengatur formasi akan segera datang ke kota tiga elemen. Zhu Wen berkata dengan tenang. Su Rong Hua terkejut dan segera berkata, saya harus memberitahu guru puncak Tiandu tentang situasi di sini. Zhu Wen, mengapa kita tidak kembali dulu? Orang yang bisa membentuk formasi sebesar itu jelas bukan orang biasa. Mata Zhu Wen berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, kamu benar. Ayo kembali dulu. Zhu Wen samar-samar bisa merasakan bahwa orang yang mengatur formasi itu jelas bukan orang yang baik. Jika tebakannya benar, arai pengumpulan seribu hantu Yin mungkin didirikan di empat kota lain di perbatasan. Astaga! Memanggil pedang terbang awan merah, keduanya menginjak pedang terbang dan tiba-tiba terbang keluar dari kota tiga elemen. Hei hei, kamu masih ingin pergi setelah menghancurkan arai pengumpulan seribu hantu Yin milikku. Saat pedang terbang Scarlet Cloud terbang keluar dari kota tiga elemen, sebuah suara menyeramkan terdengar. Setelah itu, auman naga terdengar dari Cakrawala. Setelah itu, gelombang suara berbentuk naga menukik ke bawah dan membombardir pedang terbang Scarlet Cloud. Zhu Wen dan Suronghua tertangkap basah dan langsung terkena gelombang suara berbentuk naga. Gelombang suara yang dahsyat melonjak ke tujuh lubangnya, menyebabkan mereka berdarah. Berengsek! Zhu Wen meraung marah ketika energi surgawi menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang kokoh di depan mereka berdua, menghalangi gelombang suara menakutkan di luar. Keduanya juga terpaksa menghentikan pedang terbang Scarlet Cloud dan sekali lagi mendarat di kota tiga elemen. Zhu Wen mengangkat kepalanya dan segera melihat dua sosok terbang dari Cakrawala kota tiga elemen. Di antara kedua sosok tersebut, salah satunya adalah seorang pemuda berpenampilan biasa saja dan berekspresi tegas. Pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah saat auman naga keluar dari telapak kakinya, mengeluarkan aura yang menakutkan. Seluruh tubuh orang lain diselimuti ki hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata merah darah. Oh, jadi itu adalah kenalan lama. Zhu Wen, kamu benar-benar memasuki alam neder ilahi dan bahkan membiarkan kami bertemu di sini. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Sosok yang diselimuti warna hitam itu tertawa aneh. Cacing langit, kamu sebenarnya belum mati. Ekspresi Zhu Wen menjadi agak jelek. Dia mengenali identitas sosok yang diselimuti ki hitam. Itu adalah Sky Worm yang melarikan diri dari makam kaisar. Di samping Zhu Wen, mata indah Surong Hua tertuju pada pemuda di samping Sky Worm dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. King Longzi dari Balai Naga Biru King Longzi Murid Zhu Wen menyusut. Dia tentu pernah mendengar tentang King Longzi sebelumnya. Dikatakan bahwa King Longzi adalah jenius terkuat di aula Naga Biru dan merupakan monster yang telah dipelihara dengan cermat oleh Safir Shore sejak muda. Reputasinya sama hebatnya dengan Yang Yi di generasi muda alam sembilan neder. Gadis kecil, penglihatanmu bagus. Sebagai hadiahnya, aku akan memberimu kematian cepat nanti. Cacing langit tertawa. Ekspresi King Longzi acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhu Wen dan Surong Hua. Di matanya, dua orang di depannya terlalu lemah dan tidak bisa membangkitkan minatnya sama sekali. Kalian punya nyali. Kalian benar-benar berani memasang arah pengumpulan seribu hantu yin di alam neder ilahi. Begitu orang-orang dari Akademi dalam mengetahuinya, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Zhu Wen berkata dengan suara tegas. Segera setelah itu, dia mengeluarkan jimat giyok dan diam-diam menghancurkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Sky Wong tajam. Dia segera melihat tindakan kecil Zhu Wen. Dengan desisan tajam, dia bergegas menuju Zhu Wen di bawah. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi tentakel yang kuat dan membungkus seluruh tubuh Zhu Wen. Ledakan. Pilar api yang membumbung ke langit keluar dari sisi Zhu Wen. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari tiang api. Setelah itu, terdengar dengusan dingin dan tiang api berubah menjadi telapak tangan besar yang menyala-nyala. Wuss. Telapak tangan yang menyala itu bersiul di udara dan menghantam tubuh Sky Wong, menyebabkan Sky Wong mengerang dan terus mundur. Bocah nakal, kamu menggunakan jimat giyok yang kuberikan padamu begitu cepat. Telapak tangan yang menyala itu ditarik kembali dan Sao Yu melangkah keluar dari tiang api. Dia menatap Zhu Wen dan berkata dengan heran. Coba lihat sendiri. Zhu Wen terlalu malas untuk menjelaskan dan berkata sambil menunjuk ke Sky Wong dan King Longsi. Oh, King Longsi, mengapa kalian dari Aula Naga Biru datang ke alam neder ilahiku? Wajah Sao Yu langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Paman bela diri Sao Yu, mereka juga membentuk arai pengumpulan seribu hantu yin di lima kota di perbatasan. Tiga kota yuan, kota berkabut, dan empat kota lainnya telah menjadi kota mati. Bahkan 20 murid inti puncak ibu kota langit yang kami bawa telah menjadi makanan bagi arai pengumpulan seribu hantu yin. Kata Su Ronghua. Apa, kalian benar-benar menyiapkan susunan jahat seperti arai pengumpulan seribu hantu yin. Kalian benar-benar pantas mati. Mendengar ini, mata Sao Yu membelalak. Hukum api terungkap di sekujur tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia bergegas menuju King Longsi. Aku sudah lama ingin menantang kekuatan pemimpin puncak dari halaman dalam. Hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, pemimpin puncak dari puncak ao yuan. 1365 Ledakan King Longsi dan Sao Yu langsung bertabrakan. Setelah itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara. Setelah itu, Sao Yu dan King Longsi mundur beberapa langkah. King Longsi hanyalah kaisar lord yang tak terkalahkan, kan? Dia sebenarnya setara dengan Sao Yu. Zua Wen menyipitkan matanya melihat pemandangan ini. Dia terkejut dengan kehebatan pertempuran King Longsi. Bagaimanapun juga, Sao Yu adalah seorang setengah biksu yang telah memahami hukum api. Dalam hal kecakapan bertarung, dia jelas jauh lebih kuat daripada kaisar-kaisar tak terkalahkan biasa. Namun, Sao Yu tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas King Longsi. Sudah jelas betapa menakutkannya kekuatan King Longsi. Apakah hanya ini yang dimiliki oleh penguasa puncak pelataran dalam? Mari coba lagi. King Longsi mencibir. Raungan naga di tubuhnya menjadi semakin keras. Niat bertarung melonjak ke langit, membentuk badai yang mengerikan. Ekspresi Sao Yu jelek. Kekuatan King Longsi agak melebihi imajinasinya. Kultifasinya berada di bawahnya, tetapi dia masih bisa memaksanya mundur. Dia terlalu mengerikan. King Longsi, energi dari arai jemaat miriat Gosyin di empat kota lainnya telah dikumpulkan. Namun, arai jemaat miriat Gosyin di kota tiga asal telah dihancurkan. Kita tidak perlu tinggal di sini. Skywem tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke King Longsi. Kali ini, mereka datang ke alam Netherworld ke-9 untuk mengumpulkan energi dari daging dan darah para penggarap alam kaisar. Sekarang setelah mereka ditemukan oleh orang-orang di pelataran dalam, tentu saja tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal. Lagi pula, jika ketiga orang suci di pelataran dalam ditarik keluar, mereka bahkan tidak akan bisa pergi. King Longsi sedikit mengernyit. Dia menjawab dengan dingin, jangan suruh aku berkeliling. Kamu tidak punya hak. Tian Gu tercengang. Segera setelah itu, dia menjawab dengan ekspresi cekung, aku tidak menyuruhmu berkeliling. Aku hanya menyarankan, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, Tian Gu mengeluarkan sebuah medali. Energi spasial yang mendalam melonjak dari medali itu. Tian Gu menatap tajam ke arah Zwa Wen sebelum menghilang di bawah energi spasial. Medali teleportasi spasial. Pantai safir sungguh murah hati. Dia benar-benar memberimu medali yang sangat berharga, kata Shaoyu dengan ekspresi yang agak jelek. King Longsi tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan tokennya dan meninggalkan alam Divine Spectre. Token teleportasi spasial ini memiliki susunan teleportasi khusus yang memungkinkan seseorang masuk dari dunia luar tanpa melalui pintu masuk alam Divine Spectre. Sifatnya agak mirip dengan imigrasi ilegal. Pak Tua Sao, kamu perlu memberitahu kakek bela diri Yan Ji dan yang lainnya tentang cacing langit. Melihat penampilan King Longsi barusan, aku khawatir hubungan antara cacing langit dan balai naga biru tidaklah biasa. Zwa Wen tiba-tiba berkata pada Shaoyu. Serangga surgawi adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Xiao Hei. Zwa Wen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Awalnya, Zwa Wen mengira serangga surgawi akan menghilang seiring dengan kematian Mu Feng. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan hidup serangga surgawi begitu kuat sehingga pada akhirnya tidak mati. Benda hitam di samping King Longsi itu adalah serangga surgawi. Ekspresi Shaoyu menjadi dingin. Segera setelah itu, dia berkata dengan hati-hati, saya memang harus memberitahu paman bela diri Yan Ji dan yang lainnya tentang masalah ini. Sepertinya kita harus waspada terhadap balai naga biru itu. Melihat kemunculan serangga surgawi dan King Longsi, saya khawatir keduanya telah mencapai semacam kesepakatan. Jika perlu, serangga surgawi harus dimusnahkan. Ekspresi Zwa Wen sangat serius. Setelah mewarisi ingatan Bi Fang, dia sangat jelas tentang teror serangga surgawi. Bahkan jika itu hanya klon serangga surgawi, dan pertumbuhannya mungkin terbatas, itu tetap bukan sesuatu yang bisa diakomodasi oleh sembilan alam terpencil. Jika dia tidak berhati-hati, serangga surgawi mungkin akan membawa bencana ke sembilan alam terpencil. Saoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika serangga surgawi benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan aula naga biru, alam hantu ilahi kita tidak akan mampu melenyapkan serangga surgawi. Bagaimanapun, aula naga biru berdiri di belakangnya. Itu balai naga biru adalah kekuatan nomor satu di sembilan alam terpencil, dan fondasinya jauh lebih dalam daripada halaman dalam kita. Mendengar itu, Zwa Wen mengerutkan kening. Mungkinkah dia akan membiarkan serangga surgawi tumbuh lebih kuat seperti ini? Bocah, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sendiri sesegera mungkin. Serangga surgawi saat ini berada di aula naga biru, jadi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melenyapkan orang itu. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah terus menjadi lebih kuat. Jika kamu menjadi cukup kuat, serangga surgawi tidak akan bisa mengancamu. Xiao Hei tiba-tiba berkata. Zwa Wen terkejut, lalu menganggupkan kepalanya. Xiao Hei benar. Daripada berharap serangga surgawi dihancurkan, lebih baik memperkuat dirinya sendiri. Kalian berdua kembali ke halaman dalam dulu. Aku akan tinggal di sini dan mengamati. Mungkin kedua bajingan itu belum pergi. Xiao Hei menginstruksikan, lalu terbang menuju ke arah Misty di Light City. Zwa Wen, ayo pergi juga. Aku perlu memberitahu pemimpin puncak ibu kota langit tentang masalah ini. Pada saat itu, halaman dalam akan mengirim beberapa ahli untuk mencari tempat ini. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Su Rong Hua tersenyum pada Zwa Wen. En, ayo pergi. Zwa Wen menganggup, lalu mengaktifkan Scarlet Cloud Flying Sword. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempatnya. Tiga hari kemudian, keduanya kembali ke halaman dalam. Su Rong Hua mengucapkan selamat tinggal pada Zwa Wen, lalu kembali ke Sky Capital Peak untuk melaporkan apa yang terjadi di perbatasan. Zwa Wen kembali ke puncak asal misterius dan diam-diam berkultivasi, menunggu pembukaan istana polaritas ganda es dan api. Kemudian, Xiao Yu juga kembali ke puncak asal misterius, tapi dilihat dari ekspresinya yang jelek, dia tidak mendapatkan apapun. Waktu berlalu, saat matahari menyinari bumi di pagi hari, seluruh halaman dalam mulai ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak murid yang awalnya mengasingkan diri keluar dari pengasingan mereka, masing-masing dengan ekspresi kegembiraan di mata mereka. Sesosok tubuh kurus berjalan keluar dari rumah bambu yang elegan di puncak asal misterius. Lu Qingwei mengangkat kepalanya dan menatap istana polaritas ganda es dan api yang besar di langit di atas sembilan puncak. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Setelah setengah tahun kerja keras, basis kultivasi saya akhirnya meningkat dari alam kaisar lapisan ke-7 ke alam kaisar lapisan ke-8. Saya harap saya bisa mendapatkan peringkat yang bagus untuk puncak asal misterius kali ini. Lu Qingwei berkata dengan percaya diri. Tak jauh dari Lu Qing, seorang pemuda juga keluar dari sebuah rumah bambu besar. Pemuda itu meregangkan pinggangnya dan memandangi istana polaritas ganda es dan api di tengah sembilan puncak. Matanya penuh harapan. Di Sky Capital Peak, Mu Chengzui berdiri dengan anggun. Tidak jauh darinya, Jianmu sedang menatap punggung Mu Chengzui dengan wajah tanpa ekspresi. Kakak senior Yang Yi, kenapa kamu belum keluar? Istana polaritas ganda es dan api akan segera dibuka. Tidak jauh dari situ, Feng Nianlan berdiri dengan tangan di pinggang dan berteriak keras di bawah pavilion Yang Yi, menarik perhatian banyak murid. Apa yang terburu-buru? Ini belum dimulai, kan? Yang Yi perlahan keluar dari pavilion. Matanya kabur dan dia selalu tampak seperti belum bangun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keaula es dan api yang melayang di udara. Dia menguap dan berkata, telepon saya lagi saat kita mulai. Kemudian, Yang Yi menepuk pantatnya dan berbaring di lantai pavilion. Dia menutup matanya dan mulai tidur. Di puncak iblis ilahi, Fuyu menyilangkan tangan dan matanya penuh semangat juang. Di sampingnya berdiri seorang pemuda yang sederhana dan jujur. Jianan, bakatmu tidak buruk. Baru tiga bulan berlalu dan kamu telah berhasil mengembangkan transformasi kedua dari sembilan transformasi iblis dan dewa. Pembukaan istana polaritas ganda es dan api adalah kesempatan bagimu. Raihlah baik, Fuyu berkata pada pemuda di sampingnya. He he, itu sudah pasti. Jianan menyeringai dan menjawab dengan semangat juang yang tinggi. Di puncak Taesuan, Mo Yan Wushang dan King Yin berdiri diam di belakang Yuan Wan He. Yuan Wan He menatap istana polaritas ganda es dan api dan berkata dengan lembut, Saudari Junior, kali ini kami tidak bermaksud memperebutkan peringkat yang baik. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan kemampuan kami. Karena bahaya istana polaritas ganda es dan api tidaklah kecil. Mo Yan Wushang dan King Yin saling memandang dan mengangguk. Di hidden swat peak, di atas bangunan berbentuk pedang, Su Lingping berdiri diam dengan pedang kecil di pinggangnya. Angin sejuk bertiup, meniup rambutnya yang berantakan. Su Lingping akhirnya berbicara. Dia perlahan berbalik dan menatap pemuda yang teguh di belakangnya. Mo Lingtian, jika kamu ingin membuktikan diri, buktikan saja di istana polaritas ganda es dan api. Jika kamu bisa bertahan hingga lantai lima, aku akan meminta pemimpin puncak untuk memberikan panduan pedang pemakaman surga yang lengkap kepadamu. Mo Lingtian menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi penuh tekat, kakak senior Su, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Melihat pemuda yang teguh di depannya, mata indah Su Lingping berkedip. Dia sedikit tergerak, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan tenang, saya harap begitu. Di grid void peak, Ding Sing Huo, yang berpakaian seperti seorang Tao, menggosok tangannya dan tersenyum pada gadis di sampingnya. Adik Gata, istana polaritas ganda es dan api sangat berbahaya. Saat kamu masuk, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Aku akan melindungimu. Gata mengangkat dagunya dan mendengus, bertarunglah denganku dulu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mendengarkanmu dan membiarkanmu melindungiku. Mendengar ini, wajah Ding Sing Huo tiba-tiba berubah menjadi pahit. Adik Junior, bukankah kamu mempersulitku? Jiwa lapis baja murka surga Anda terlalu abnormal. Aku khawatir aku tidak bisa mengalahkanmu. Huff, kamu tidak bisa mengalahkanku, dan kamu masih ingin melindungiku. Gata mendengus, lalu menepuk rah bajunya dan berkata dengan bangga, ini lebih seperti aku akan melindungimu. Begitu kita memasuki istana polaritas ganda es dan api, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Aku akan melindungimu. Di puncak dunia bawah yang mendalam, seorang pemuda dengan penggaris biru di punggungnya diam-diam berdiri di puncak. Pandangannya tidak tertuju pada istana polaritas ganda es dan api, tetapi ke arah puncak asal yang mendalam. Guru puncak ingin aku memasuki istana polaritas ganda es dan api kali ini untuk memberikan pelajaran yang tepat kepada pria bernama Suawan itu. Sepertinya aku bisa bersenang-senang. Suan Chi menyeringai. Senyumannya sangat dingin. Di atas istana polaritas ganda es dan api, ada lapisan awan putih. Di atas awan putih ada meja bundar putih. Saat ini, 12 sosok sedang duduk di meja bundar. Kedua belas sosok ini adalah sembilan master puncak, Yan Ji, Wen Bi, dan Jiang Suan. He he, akhirnya tiba saatnya istana polaritas ganda es dan api dibuka kembali. Entah siapa yang akan melangkah paling jauh dan bertahan paling lama kali ini? Yan Ji tertawa. 1366. Semua orang di meja bundar mengerutkan bibir. Jelas sekali, mereka tidak tertarik dengan bualan Pak Tua Tiandu. Namun, mereka tidak bisa membantahnya. Yang Yi memang jenius paling berbakat di Akademi Dalam. Delapan master puncak lainnya iri pada Pak Tua Tiandu karena mampu menemukan seorang jenius seperti Yang Yi. Kami tidak terkejut Yang Yi menjadi yang pertama. Mari kita bahas yang mana dari sembilan puncak yang akan menempati peringkat terakhir. Suan Zong menyipitkan matanya dan menatap Sao Yu. Dia tiba-tiba tertawa aneh. Benar saja, saat Suan Zong mengatakan itu, mata semua orang tertuju pada Sao Yu. Wajah Sao Yu langsung berubah jelek. Apa yang kamu lihat? Puncak Aoyuan kita mungkin bukan peringkat terakhir. Sao Yu memelototi Suan Zong dan berkata dengan dingin. Saudara muda Sao Yu, saya tidak mengatakan bahwa puncak Aoyuan Anda berada di peringkat terakhir. Mengapa Anda begitu cemas? Suan Zong mengejek. Wajah Sao Yu membeku. Dia segera diam. Suan Zong jelas mengincarnya, tapi dia tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, puncak Aoyuan menduduki peringkat terakhir di antara sembilan puncak. Baiklah, kita belum bisa mengambil kesimpulan tentang peringkat akhir. Energi kekerasan di permukaan istana kutub ganda es dan api akan segera melemah. Kita hanya perlu melihat penampilan anak-anak kecil itu. Yan Ji melambaikan tangannya dan berkata, menyebabkan semua orang di meja bundar terdiam. Istana kutub ganda es dan api diam-diam melayang di tengah-tengah sembilan puncak. Sembilan rantai tebal memanjang dari sembilan arah dan mendarat di puncak sembilan puncak, memasangnya di udara. Kabut putih yang tersisa di sekitar tengah sembilan puncak besar berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Sembilan puncak tampak sangat jelas saat ini. Di bagian bawah sembilan puncak, murid resmi dan murid nominal yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke sembilan puncak dan istana polaritas es dan api di tengahnya. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka baru saja memasuki halaman dalam belum lama ini, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat sembilan puncak serta istana polaritas es dan api. Hal ini terutama berlaku untuk istana kutub ganda es dan api. Bangunan megah dan energi es dan api yang dipancarkan dari permukaannya benar-benar mengejutkan para murid resmi dan murid nominal. Istana polaritas ganda es dan api memiliki total 18 level. Istana tersebut berisi kekuatan es dan api, dan mengandung peluang besar. Jika seseorang beruntung, mereka dapat menerobos wilayah mereka saat ini dalam waktu singkat. Meskipun saat ini energi istana polaritas ganda es dan api berada pada titik terlemahnya, bahayanya masih sangat tinggi. Setiap orang yang masuk harus berhati-hati. Jangan serakah dan bertindak gegabuh. Jika tidak dapat menahannya, kamu bisa berpikir untuk pergi. Ketika saatnya tiba, aku akan mendengar pikiranmu dan memindahkanmu keluar. Sebuah suara bermartabat terdengar dari awan di atas aula es dan api. Itu seperti guntur yang bergema di seluruh halaman dalam. Itu suara Yanji. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak murid di sembilan puncak mengungkapkan ekspresi gembira saat mereka tanpa sadar menganggupkan kepala. Istana ekstrim ganda es dan api, buka sekarang. Setelah itu, suara Yanji terdengar lagi. Kemudian, suara pintu terbuka bergema dari aula es dan api. Pintu besar aula es dan api, yang tingginya puluhan kaki, terbuka ke samping. Gelombang energi es dan api yang aneh mengalir keluar saat suara ledakan terdengar di udara. Itu cukup memekatkan telinga dan menakutkan. Istana polaritas ganda aula es dan api telah dibuka. Kalian semua harus mengikuti rantai di puncak kalian masing-masing dan mendekati aula es dan api. Mereka yang tidak cukup kuat harus mengetahui batasan mereka dan menyerah sesegera mungkin. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal. Suara Yanji sekali lagi terdengar. Nada suaranya menjadi sangat hati-hati. Segera setelah itu, suasana berangsur-angsur menjadi sunyi. Swash, swash, swash. Banyak suara deras udara bergema di sembilan puncak tidak lama setelah kata-kata Yanji terdengar. Segera setelah itu, murid inti yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari sembilan puncak. Mereka mengikuti rantai di puncaknya masing-masing dan mendekati Ice Fire Dual Pole Hall di tengah. Mereka padat seperti belalang. Di puncak Aoyuan, Lu Qing tersenyum dan berkata kepada Zua Wen di sampingnya, Adik laki-laki Zua Wen, ayo berangkat juga. Zua Wen mengangguk. Namun, matanya tertuju pada Kapitel Sky Peak. Sesosok cantik berdiri di sana. Matanya juga tertuju pada puncak Aoyuan. Saat mata Zua Wen menoleh, mereka secara kebetulan bertemu dengan sepasang mata yang indah. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Dia melihat bibir Mu Cheng Sui bergerak. Sudut mulut Zua Wen menunjukkan lengkungan. Dia secara alami memahami arti di balik bibirnya. Lakukan yang terbaik. Hati-hati. Lakukan yang terbaik juga. Hati-hati. Zua Wen bergumam di mulutnya. Segera setelah itu, matanya tertuju pada Aola Es dan Api. Dia merasa bahwa dia mungkin bisa mengalami semacam transformasi setelah memasuki Aola Es dan Api. Astaga! Lu Qing menghentakkan kakinya dan melompat ke rantai tebal yang menghubungkan Aola Es dan Api di puncak Aoyuan. Dia memimpin dan bergegas menuju Aola Es dan Api. Zua Wen mengikuti dari belakang. Namun, saat kakinya mendarat di rantai, energi es dan api yang kuat menyebar dari rantai dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Hal ini menyebabkan Zua Wen merasa tidak nyaman. Ini benar-benar bukan energi es dan api biasa. Murid Zua Wen menyusut, tubuhnya bergetar, energi abadi di tubuhnya beredar, dan energi es dan api yang menyerang tubuhnya segera dikeluarkan oleh Zua Wen. Saat Zua Wen menginjak rantai, Mu Chengzui juga berangkat dari Kapital Skypik. Jianmu mengikuti dari belakang, mengikuti di belakang Mu Chengzui. Adapun Feng Nianlan, dia saat ini sedang terjerat dengan Yang Yi. Yang Yi ini terlalu malas. Dia masih terbaring di tanah dan tidur. Feng Nianlan menghentakkan kakinya karena marah. Kakak senior, aku tidak peduli padamu lagi. Aku pergi dulu. Feng Nianlan bisa dianggap kehilangan kesabaran karena Yang Yi. Dia menghentakkan kakinya dan terbang keluar, juga bergegas menuju aula es dan api. Di atas awan, semua orang menatap lelaki Tua Tian Du dengan ekspresi aneh. Mereka secara alami juga melihat Yang Yi yang masih tidur nyenyak. Orang Tua Tian Du tersenyum canggung dan berkata, anak nakal Yang Yi itu memiliki karakter seperti itu. Semuanya, mohon maafkan dia. Dia akan menyusul nanti. Saat dia berbicara, lelaki Tua Tian Du mengutuk dalam hatinya. Kemarin, dia dengan jelas mengatakan kepada Yang Yi untuk memperhatikan kesempatan memasuki aula es dan api. Tampaknya bocah ini benar-benar tidak mendengarkan kata-katanya. Dia dengan susah payah mengatakan banyak hal kemarin. Sungguh membuang-buang nafas. Di atas rantai, Zuawan melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia menemukan bahwa saat dia mendekati aula es dan api, energi es dan api menjadi semakin menakutkan. Bahkan Zuawan harus memperlakukannya dengan hati-hati. Zuawan bahkan melihat bahwa murid inti dari puncak utama lainnya yang bergegas keluar lebih dulu umumnya melambat setelah mencapai setengah jarak rantai. Bahkan ada yang setengah jongkok di tempat, tak berani bergerak. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Jelas sekali, kekuatan energi es dan api di atas telah melampaui jangkauan yang dapat ditahan oleh para murid ini. Ketika mereka mencapai dua per tiga rantai, beberapa murid sudah berhenti bergerak maju dan mundur ke puncak utama tempat mereka berada. Seiring berjalannya waktu, jumlah murid yang mundur secara bertahap meningkat. Zuawan awalnya hanya memiliki selusin murid puncak Aoyuan yang dirantai. Pada saat ini, hanya dia dan Lu Qing yang masih dirantai, mendekati aula es dan api. Hah, seseorang telah mencapai gerbang aula es dan api terlebih dahulu. Tiba-tiba, seruan terkejut terdengar, segera menarik perhatian semua orang yang dirantai. Mata semua orang tertuju pada gerbang aula es dan api, tempat seorang pemuda jangkung dan tegap dengan kulit hitam kebiruan berdiri dengan tenang. Itu adalah murid langsung tertua dari puncak iblis ilahi, Fuyu. Benar saja, dia telah mencapai aula es dan api terlebih dahulu. Segera, seseorang mengenali pemuda itu, dan keributan terjadi di sekitarnya. Fuyu sedikit mengernyit. Tatapan tajamnya mengarah ke Sky Capital Peak. Kemudian, dia melihat Yang Yi yang masih tertidur lelap di tanah. Garis-garis hitam muncul di keningnya. Sungguh orang yang sombong. Yang Yi, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan menyesalinya nanti. Fuyu dengan dingin mendengus. Suaranya seperti sembilan guntur surgawi, meledak di udara. Segera setelah itu, Fuyu melompat ke aula es dan api. Ya Tuhan, Yang Yi belum pergi. Bukankah dia terlalu sombong? Tidak, Yang Yi sepertinya sedang tidur. Apakah ini hanya imajinasiku? Dia tidur di waktu yang penting. Petik 2, petik 2. Kelompok itu terdiam, seolah-olah seribu alpaka berlari kencang di dalam hati mereka. Pembukaan istana polaritas ganda es dan api merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh halaman dalam. Namun, Yang Yi sebenarnya sedang tidur pada saat seperti itu. Terlebih lagi, dia tidur secara terbuka di bawah pengawasan banyak orang di udara terbuka. Tatapan Zuawan juga tertuju pada Yang Yi, yang sedang bersandar di Alun-Alun Sky Capital Peak. Pandangan aneh muncul di matanya. Akademi dalam kebanggaan surga ini, yang dipuji oleh Saoyu, memiliki karakter yang aneh. Di atas awan, Pak Tua Tiandu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia baru saja mengatakan bahwa tempat pertama di Aula Es dan Api tidak diragukan lagi adalah Yang Yi. Tapi sekarang, Yang Yi menamparkan wajahnya dengan kejam. Pak Tua Tiandu merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dengan Fuyu sebagai contoh, para penggarap berikut juga tiba di pintu masuk Aula Es dan Api. Namun, yang pertama tiba adalah murid langsung dari berbagai puncak. Jianmu, Ding Xinghuo, Su Lingping, Su Anqi, Yuan Wanhe dan Mu Chengzui juga berhasil sampai di pintu masuk. Setelah sampai di pintu masuk, mereka bergegas menuju Aula Es dan Api tanpa henti. Lu Qinghuo adalah orang kelima belas yang tiba di Aula Es dan Api, sementara Zu Wanhe mengikuti dari belakang, tiba di Aula ke enam belas. Zu Wanhe, Aula Es dan Api berisi alam semesta. Setiap level memiliki ruang yang sangat besar. Masuknya acak, dan energi es dan api di dalamnya sangat kuat. Anda harus berhati-hati. Lagi pula, energi es dan api akan menjadi semakin menakutkan seiring bertambahnya jumlah level. Jika tidak tahan, jangan bertahan. Sebaiknya segera tinggalkan Aula Es dan Api. Lu Qinghuo dengan hati-hati memberi instruksi sebelum melangkah ke Aula Ekstrim ganda es dan api. Aula Es dan Api, akhirnya aku akan memasukinya. Aku penasaran apakah roh simbol masih mengingat janji 10 tahun itu. Zu Wan bergumam dengan suara rendah. Dia juga melangkah ke Aula Es dan Api, menghilang di pintu masuk. 1367 Dengan itu, Yang Yi mengambil langkah maju dan mendarat di rantai seolah-olah dia telah berteleportasi. Di bawah tatapan tercengang banyak murid, hanya butuh 10 nafas untuk mencapai pintu masuk istana polaritas ganda es dan api. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Fuyu. Sangat cepat. Semua orang menatap kosong ke arah Yang Yi, yang telah melangkah ke istana polaritas ganda es dan api, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Yang Yi ini sangat cepat, dan saya rasa saya belum pernah melihat orang ini menunjukkan kekuatan penuhnya, bukan? Tiandu, aku ingin tahu seberapa kuat Yang Yi sekarang. Di atas awan, Yang Yi menganggup kagum. Yang lain juga menatap Tiandu dengan rasa ingin tahu. Yang Yi sangat terkenal di alam sembilan neder, tetapi orang ini sangat rendah hati dan memiliki kepribadian yang sangat malas, jadi dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Orang Tuatian Du tersenyum pahit, sebenarnya, saya tidak terlalu yakin. Saya hanya tahu bahwa orang ini telah menjadi Raja Kaisar yang tak terkalahkan sejak lama. Adapun hukum apa yang dia pahami, dia bahkan tidak memberitahu saya, juga tidak apakah dia menunjukkannya. Oh, dia bahkan tidak memberitahumu. Mengapa si kecil ini begitu tertutup? Dari sudut pandangku, lelaki kecil ini seharusnya telah mencapai alam semu suci, tetapi mengenai hukum apa yang dia pahami, aku tidak tahu saat ini, kata Yang Yi sambil tersenyum. Orang Tuatian Du tersenyum tak berdaya. Tidak peduli apa yang dilakukan Yang Yi, dia tidak akan memberitahunya, tuannya, tentang hal itu. Dia bahkan tidak memberitahunya tentang terobosannya, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Ai, dengan bakat bocah kecil ini, kekuatannya seharusnya melebihi kekuatanku. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat dia. Orang Tuatian Du tersenyum bahagia. Meskipun dia sangat tidak senang dengan metode Yang Yi, Yang Yi masih menjadi murid langsungnya. Dia secara alami bersyukur melihat muridnya mencapai begitu banyak hal. Ruang di dalam istana es dan api ekstrim kembar sangat besar. Tempat di mana Zuowen muncul adalah aula besar istana. Lantai aula ini dilapisi marmer putih, dan di sekelilingnya terdapat pilar-pilar batu tebal. Sisi kiri pilar batu ini berwarna merah menyala dan mengeluarkan udara panas yang mendidih, sedangkan sisi kanannya berwarna biru sedingin es dan berisi udara dingin. Di tengah pilar batu tersebut ada jalan yang panjang. Tanah di jalur ini bergantian antara merah dan biru, dan letusan energi es dan api sangat hebat. Zuowen menemukan bahwa ada banyak jalan serupa di sekitarnya, dan setiap jalan berhubungan dengan seorang murid. Zuowen bahkan bisa melihat dua sosok lainnya di sisi kiri dan kanan jalan. Kedua sosok ini juga mengenakan seragam akademi dalam. Namun, Zuowen tidak mengenalinya. Mereka harus menjadi murid inti dari puncak utama lainnya. Sepertinya jalan ini adalah jalan. Aku ingin tahu apa yang ada di ujung jalan ini. Kaisar Zuowen penguasa es-es dan api istana polaritas ganda es dan api polaritas ganda es dan api ganda es ilahi ganda. Nine nether nine eyes dual polarity, divine emperor yang, yang, yang yi, yang, divine, yang, divine, yang, 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 divine. Meskipun Zuowen mengandalkan simbol suci api es untuk memadukan simbol suci api es sebelumnya, dia tidak memahami prinsip dibalik perpaduan kedua jenis energi tersebut. Sebaliknya, dia mengandalkan simbol suci api es untuk menggabungkan keduanya secara paksa. Sekarang, setelah Zuowen memasuki istana ekstrim ganda es dan api, dia menemukan bahwa energi es dan api berpadu sempurna. Tidak ada fluktuasi yang eksplosif, dan semuanya sangat harmonis. Selain itu, Zuowen samar-samar dapat merasakan bahwa energi es dan api di aula ekstrim ganda es dan api jauh lebih kuat daripada teratai es dan api yang pernah digabungkan Zuowen saat itu. Bagaimana istana ekstrim ganda es dan api melakukan ini? Secercah pemikiran muncul di mata Zuowen. Pada saat ini, dia berhenti dan menatap tanah yang telah terkondensasi dari energi es dan api. Dia tampak membeku di tempatnya. Di atas awan, Yan Ji, Jiang Suan, Wen Bi dan sembilan pemimpin puncak duduk mengelilingi meja bundar. Banyak titik cahaya muncul di meja bundar. Setiap titik cahaya memiliki namanya sendiri, mewakili identitas murid yang memasuki aula ekstrim ganda es dan api. Kecepatan Fuyu cukup bagus. Dia jauh di depan dan sudah memasuki lantai dua. Dia tidak jauh dari lantai tiga. Lu Yuan Hua sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan tawa. Lu Yuan Hua, lihat lagi. Fuyu sekarang berada di urutan kedua. Dia baru saja dilampaui oleh Yang Yi. Pak Tua Tiandu tersenyum. Wajahnya penuh kebanggaan. Wajah Lu Yuan Hua langsung menegang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat setitik cahaya Fuyu berada di peringkat kedua. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi jelek. Murid langsung dari puncak utama sekarang jauh di depan murid inti lainnya, kata Yan Ji sambil tersenyum. Semua orang mengangguk. Meja bundar secara otomatis akan menampilkan peringkatnya. Dua puluh teratas pada dasarnya ditempati oleh murid langsung. Lima teratas adalah Yang Yi, Fuyu, Jianmu, Ding Singhuo, dan Su Lingping. Suan Chi menduduki peringkat ke enam. Setelah Suan Chi adalah Mu Cheng Sui. Penampilan Mu Cheng Sui telah menarik perhatian para Peak Masters di meja bundar. Mu Cheng Sui baru saja menjadi murid langsung dan berhasil mengembangkan kitab suci kuno penyelidik surgawi. Selain itu, budidayanya telah melonjak ke ranah kaisar tingkat tinggi. Bakatnya bisa dikatakan sangat luar biasa. Sekarang, dia telah masuk sepuluh besar di Ice and Fire Dual Extreme Hall. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh para Peak Masters. Puncak ibu kota langit baik-baik saja. Yang Yi yang pertama, Jianmu yang ketiga, Mu Cheng Sui yang ketujuh, dan Feng Nian Lan yang ke-sepuluh. Setelah memasuki aula ekstrim ganda es dan api, keempat murid langsungmu telah masuk sepuluh besar, kata Yan Ji sambil tersenyum. Pak Tua Tiandu melambaikan tangannya dan berkata, ini baru permulaan. Apakah mereka dapat mempertahankan sepuluh besar masih belum diketahui? Paman bela diri Yan Ji, kamu salah. Tidak semua murid langsung berada jauh di depan. Aku melihat masih ada satu murid langsung di bawah. Tiba-tiba, sebuah suara ambigu terdengar. Suan Zong menatap Sao Yu dengan penuh arti dan tertawa nakal. Semua orang tercengang. Segera, mata mereka tertuju pada meja bundar. Kemudian, mereka melihat bahwa di bagian paling akhir, ada titik cahaya yang sangat familiar. Titik terang ini disebut Zua Wen. Murid langsung puncak Aoyuan, Zua Wen. Kenapa anak ini berhenti di level pertama, tidak bergerak sama sekali. Di meja bundar, yang lain berdiskusi dengan penuh semangat. Wajah Sao Yu sangat muram. Dia menatap tajam ke arah Suan Zong dan mengerutkan kening. Dia sudah menyadari kelainan Zua Wen. Setelah memasuki level pertama, anak ini berhenti bergerak maju. Kini, dia tertinggal jauh dari yang lain dan menduduki peringkat terakhir. Yan Ji, Jiang Suan, dan Wen Bi juga melihat ke titik cahaya tak bergerak yang mewakili Zua Wen dengan heran. Mata mereka berkedip. Mereka bertiga telah melihat kekuatan Zua Wen. Seharusnya tidak ada masalah bagi anak ini untuk mencapai lima level pertama. Sekarang dia berhenti di level pertama, itu memang sedikit aneh. Di tingkat pertama, Zua Wen duduk diam di jalan setapak, memikirkan tentang prinsip kombinasi sempurna energi es dan api yang terkandung di aula ekstrim ganda es dan api. Energi es dan api pada level ini tidak cukup kuat. Saya harus naik dan mencoba. Bergumam pelan, Zua Wen terus berjalan ke depan. Di ujung jalan ada tangga. Zua Wen menaiki tangga dan memasuki tingkat kedua. Pemandangan di tingkat kedua tidak jauh berbeda dengan tingkat pertama. Satu-satunya perbedaan adalah energi es dan api di tingkat kedua jauh lebih kuat daripada tingkat pertama. Zua Wen diam-diam merasakan energi es dan api dan sekali lagi berpikir keras. Suatu hari kemudian, Zua Wen memasuki level ketiga. Tiga hari kemudian, dia memasuki level keempat. Lima hari kemudian, dia memasuki level kelima. Ketika Zua Wen tiba di tingkat ke enam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi es dan api di sekitarnya menjadi jauh lebih ganas. Seolah-olah energi es dan api telah mengalami perubahan kualitatif pada saat ini. Kekuatannya telah meningkat lebih dari sedikit. Energi es dan api telah meningkat pesat, namun saya masih dapat menggabungkan dua energi ekstrim ini dengan sempurna tanpa kehilangan kendali dan meledak. Saya harus menemukan keseimbangan antara kedua energi tersebut. Selama saya dapat menemukan keseimbangan antara kedua energi tersebut, maka sekuat apapun energi es dan api, keduanya dapat digabungkan dengan sempurna dan menciptakan energi baru yang sempurna dan kuat. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, api karma dari sembilan api muncul di tangan kanannya, dan racun beku gelap muncul di tangan kirinya. Di bawah kendali Zua Wen, dua energi ekstrim itu perlahan menyatu. Kamu-kamu-kamu. Gumpalan bunga api meledak dari titik kontak antara kedua jenis energi tersebut, dan juga terdengar sedikit suara ledakan bunga api yang teredam. Keseimbangan. Kita harus menemukan keseimbangan antara kedua jenis energi ini, gumam Zua Wen pada dirinya sendiri dengan tatapan serius di matanya. Racun dingin gelap dan sembilan api karma api akhirnya menyatu. Kemudian, Zua Wen mengerutkan kening karena dia tidak merasakan keseimbangan antara keduanya selama proses fusi. Tidak baik. Pada saat yang sama, energi yang sangat mengamuk muncul dari tangan Zua Wen. Energi ini terlalu menakutkan, menyebabkan jiwa Zua Wen bergetar. Dia segera membuang energi di tangannya. Gemuruh. Di aula yang luas, energi baru yang dibentuk oleh kombinasi racun dingin gelap dan api karma sembilan api tiba-tiba meledak. Dampak ledakan menyebar ke segala arah. Zua Wen tanpa sadar mundur setelahnya. Alisnya dirajut erat. Energi es dan api yang dia gabungkan masih sangat tidak stabil. Jika dia ceroboh, itu akan meledak. Sangat sulit untuk dikendalikan. Bagaimana cara menemukan titik keseimbangan? Zua Wen bergumam pelan dan berpikir keras. Seluruh aula ekstrim ganda es dan api bergetar sedikit akibat ledakan tersebut. Hal ini menyebabkan murid-murid lain, yang masih berjalan di aula, mengungkapkan ekspresi terkejut dan menghentikan langkah mereka. Bahkan murid langsung, yang jauh di depan murid inti, menghentikan langkah mereka karena hal ini. Namun jeda ini tidak berlangsung lama. Banyak murid di aula terus maju dengan tertib. Di kedalaman lantai 18 aula ekstrim ganda es dan api, terdapat sangkar tertutup. Di dalam sangkar ini terdapat jimat yang bergantian antara merah dan biru. 1368 Ketika seluruh istana polaritas ganda es dan api berguncang, jimat di dalam sangkar tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Saya bisa merasakan jejak energi asal yang sengaja saya keluarkan. Pemuda itu telah datang ke istana polaritas ganda es dan api. Dia datang untuk menepati janjinya. Sebuah suara kuno terdengar dari sangkar. Jimat yang melayang di tengah sangkar mulai bergetar seperti manusia, seolah dipenuhi kegembiraan. Anak muda, selama kamu bisa mencapai lantai 8, aku akan bisa menarikmu ke lantai 18. Aku akan memberimu manfaat tanpa akhir selama kamu tidak mengecewakanku. Suara di kejauhan terdengar dari dasar istana polaritas ganda es dan api. Itu menyebar ke atas, melewati lapisan demi lapisan penghalang, dan mencapai lantai 6 tempat Zuawen berada. Hem, ini, suara roh jimat. Zuawen, yang berada di lantai 6, menjadi serius. Jimat suci es dan api di punggung tangannya berkedip-kedip, dan suara roh jimat terdengar di telinganya. Anak, apakah Anda berencana untuk segera memasuki lantai 8? Siowen tiba-tiba bertanya. Zuawen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya perlu memahami hukum fusi energi es dan api. Saya merasa bahwa saya tidak jauh dari titik keseimbangan fusi energi es dan api. Saya hanya perlu sedikit waktu lagi. Kalau begitu kamu harus masuk ke lantai 7. Energi es dan api di sana seharusnya bisa memberimu lebih banyak inspirasi, kata Siowen acuh tak acuh. Zuawen mengangguk ketika mendengar ini. Dia berjalan di sepanjang jalur es dan api selangkah demi selangkah. Ketika sampai di ujung, dia menaiki tangga dan naik ke lantai 7. Hmm, pemandangan di lantai 7 berbeda dengan lantai 6. Saat memasuki lantai 7, mata Zuawen menampakkan ekspresi kaget karena pemandangan di lantai 7 bukan lagi aula besar yang dikelilingi pilar batu api dan es, melainkan jembatan panjang. Permukaan jembatan panjang itu tertutup salju putih bersih, dan di bawah jembatan ada lautan lahar. Di ujung jembatan, es dan lava berpotongan membentuk busur es dan api. Kelihatannya sangat aneh. Energi es dan api di sini jauh lebih kuat daripada di lantai 6. Zuawen bergumam dengan suara rendah sambil berjalan menuju ujung jembatan panjang. Saat dia berjalan, es dan salju di atas jembatan melayang dan berkumpul menjadi badai salju yang mengerikan. Lava di bawah jembatan mengamuk dan berubah menjadi naga api yang panjangnya ribuan kaki. Badai salju dan naga api meraung pada saat bersamaan, menjepit Zuawen di tengah. Es dan api saling terkait, menghasilkan energi mengerikan yang menghancurkan tubuh Zuawen, menyebabkan tubuh Zuawen membeku dan kecepatannya melambat. Energi es dan api ini bahkan mulai merusak tubuh Zuawen. Zuawen mengerutkan alisnya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil For Kill Array, yang berputar di sekitar tubuhnya. Segera, energi es dan api yang mengalir ke arahnya diblokir oleh For Kill Array, tidak mampu mendekati Zuawen. Langkah kaki Zuawen tidak berubah saat dia melangkah maju. Tak lama kemudian, dia sampai di ujung jembatan panjang. Diam-diam menatap busur yang terbentuk dari perpaduan es dan api, Zuawen memperlihatkan pandangan yang bijaksana. Busur ini memiliki keseimbangan yang baik antara energi es dan api. Zuawen bergumam pelan. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan menatap lengkungan energi es dan api di depannya. Zuawen tidak bersaing untuk mendapatkan peringkat. Sejak dia memasuki istana polaritas ganda es dan api, peringkat tersebut tidak terlalu berarti baginya. Karena yang dia inginkan bukanlah apa yang bisa diberikan oleh peringkat tersebut. Lagi pula, yang dia inginkan adalah inti dari istana polaritas ganda es dan api, bagian utama dari simbol suci es dan api. Yang Yi telah sampai di lantai 13. Kecepatannya terlalu cepat. Orang ini sepertinya tidak terhalang oleh energi es dan api. Di atas awan, orang-orang yang duduk mengelilingi meja bundar menjadi gempar. Kali ini, Yang Yi jauh di depan yang lain. Tempat kedua, Fuyu, hanya berada di lantai 11, dan kecepatannya terus menurun. Mungkin batasnya adalah lantai 12. Jianmu dan Dingxinghuo masing-masing berada di lantai 10, ketiga dan keempat. Ada empat orang di lantai 9. Di antara mereka, Su Lingping dari puncak pedang tersembunyi, Su Anci dari puncak dunia bawah misterius, dan Mu Chengshui dari puncak ibu kota langit semuanya berada di lantai 9. Orang keempat adalah seorang gadis bernama Gata. Nama ini sangat asing bagi orang-orang di meja bundar. Mereka belum pernah mendengar tentang murid ini sebelumnya. Si Tianhua, Gata ini berasal dari puncak kekosongan besarmu. Apakah dia murid langsungmu yang baru? Patua Tiandu bertanya pada Si Tianhua, yang berpakaian seperti pendeta Tao. Si Tianhua tersenyum dan berkata, Saya tidak berbakat. Saya baru menerimanya sebagai murid langsung setengah tahun yang lalu. Seorang murid langsung yang diterima setengah tahun yang lalu sebenarnya bisa mencapai lantai 9 istana polaritas ganda es dan api. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Si Tianhua, sepertinya kamu telah menerima murid yang baik. Bakatnya hampir setara dengan Mu Cheng Sui dari Sky Capital Peak. Dia bahkan mungkin melampaui gurunya. Di meja bundar, fokus semua orang tiba-tiba tertuju pada Gata. Si Tianhua, yang awalnya tenang, tidak bisa menahan senyum. Ada sedikit kebanggaan dalam senyumannya. Bakat Gata bahkan lebih kuat dari Ding Sing Huo dari Great Void Peak. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Ding Sing Huo. Si Tianhua sangat senang karena dia telah menjelajahi dasar 9 puncak dan menemukan Gata, Batu Giok yang indah ini. Dia tahu bahwa seiring dengan peningkatan budidaya Gata di masa depan, dia pasti akan bersinar di halaman dalam dan bahkan alam neraka ke-9. Saat semua orang berdiskusi, Saoyu merasa sedih. Dua murid langsung dari puncak Aoyuan, Zhuawan dan Lu Qing, berada di belakang yang lain. Lu Qing masih di lantai 8, dan Zhuawan di lantai 7. Ada kesenjangan besar antara mereka dan sebelumnya. Sial, sepertinya puncak Aoyuan akan menduduki peringkat terakhir lagi. Aku khawatir orang-orang tua itu akan mengejek dan mengejek kita. Saoyu mengutup dengan suara rendah dan mendesah dalam hatinya. Namun, dia tidak menyalahkan Zhuawan. Zhuawan telah bergabung dengan puncak Aoyuan dalam waktu yang terlalu singkat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh ahli realem kaisar tingkat ke-8, masih ada kesenjangan antara dia dan para jenius teratas dari puncak utama lainnya. Namun, Saoyu percaya bahwa jika Zhuawan diberi cukup waktu, dia secara alami akan mampu mengejar murid langsung lainnya dari puncak utama. Adapun Lu Qing, meskipun dia dianggap jenius, dia hanya rata-rata dibandingkan dengan murid langsung lainnya. Saoyu tidak menyangka Lu Qing akan mampu mengejutkannya. Karena kedua murid langsung itu adalah tipe orang yang mau bagaimana lagi, suasana hati Saoyu sangat buruk. Lantai 9 adalah platform besar. Ada terik matahari dan badai salju di peron. Energi es dan api memenuhi udara. Jika seseorang secara tidak sengaja menghirupnya ke paru-parunya, maka paru-parunya akan rusak. Su Lingping, yang memiliki pedang kecil di pinggangnya, berjalan di depan tanpa suara. Di belakangnya ada Suan Chi, diikuti oleh Mu Cheng Sui, dan terakhir, Gata. Mu Cheng Sui menoleh dan menatap Gata. Mata indahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia tentu saja mengenal Gata. Dia adalah gadis yang memasuki halaman dalam bersama Zhuawan. Gadis ini adalah adik perempuan dari Jianan yang impulsif dan ceroboh. Mu Cheng Sui tidak terlalu memperhatikan gadis ini saat itu. Namun, dia harus berhati-hati sekarang. Pada saat ini, budidaya Gata berada di sekitar alam kaisar tingkat keempat. Namun, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai lantai sembilan. Hasil ini telah melampaui sebagian besar murid di halaman dalam. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari Mu Cheng Sui, Gata berhenti. Wajahnya sedikit pucat. Dia duduk bersila dan tidak berencana melangkah lebih jauh. Mungkin karena dia melihat Mu Cheng Sui sedang menatapnya, Gata mengangkat kepalanya dan tersenyum cerah pada Mu Cheng Sui. Dia berkata, Gata, kakak ipar, kamu harus melakukan yang terbaik. Mu Cheng Sui tercengang. Segera setelah itu, senyuman hangat muncul di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih, Gata. Jika kamu bekerja lebih keras, kamu mungkin bisa mencapai lantai 10. Gata menggelengkan kepalanya dan berkata, Lantai sembilan adalah batasku. Kecil kemungkinannya aku bisa mencapai lantai 10. Kakak ipar, kamu seharusnya bisa melakukannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bagaimana kaisar realem tingkat ke-7 bisa mencapai lantai 10. Tiba-tiba, suara seram terdengar, Menyebabkan Mu Cheng Sui mengerutkan kening saat dia menatap penguasa di depannya. Menyadari tatapan Mu Cheng Sui, Suan Chi mengjilat bibirnya dan tertawa. Kudengar kau adalah kekasih bajingan suawan itu. Sayang sekali, bunga indah tersangkut di kotoran sapi. Tutup mulut anjingmu, Kata Mu Cheng Sui dengan dingin. Wajah Suan Chi menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Aku bilang tutup mulut anjingmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari zuawan, Kata Mu Cheng Sui dengan dingin. Pembuluh darah di dahi Suan Chi menonjol. Dia berkata, Saya tidak memenuhi syarat untuk mengomentari zuawan. Apa menurutmu dia bisa dibandingkan denganku Hanya karena dia membunuh sampah kaisar realem tingkat 8? Jika saya berada di depannya, Saya akan bisa membunuhnya dengan satu jari. Kamu bisa membunuh ahli kaisar realem tingkat 8 Sebagai ahli kaisar realem tingkat ketiga. Kata Mu Cheng Sui tiba-tiba. Suan Chi tercengang. Sulit bagi ahli kaisar realem tingkat ketiga Untuk membunuh ahli kaisar realem tingkat 8. Sekarang dia adalah ahli kaisar realem tingkat 9. Membunuh ahli kaisar realem tingkat 8 Seperti membunuh seekor anjing. Namun, Jika dia berada di alam kaisar tingkat ketiga, Dia tidak akan bisa membunuh ahli alam kaisar tingkat 8 Apapun yang terjadi. Itu karena zuawan beruntung. Dia memiliki jiwa pelindung yang sangat kuat di tubuhnya. Tanpa jiwa pelindung itu, Dia bukan apa-apa. Balas suan Chi dengan dingin. Jadi murid pribadi pertama yang bermartabat Dari puncak dunia bawah yang mendalam, Suan Chi, Juga bisa menyangkalnya. Aku telah melihatnya hari ini, Katamu Cheng Sui dengan nada mengejek. Kau sedang mendekati kematian. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani menyentuhmu Hanya karena kau adalah murid pribadi Dari puncak dunia bawah yang mendalam. Suan Chi maju selangkah. Aura mengerikan mengalir keluar. Dia melanjutkan, Hari ini, Saya akan memberi Anda pelajaran di Istana Polaritas Ganda Es dan Api. Saat kita keluar, Saya secara pribadi akan memberi pelajaran pada sampah itu, Suawan. Saat dia berbicara, Suan Chi melompat ke udara, Dan dengan tausan paon fal yang kuat, Dia terbang menuju Mu Cheng Sui. Aura dingin melonjak dari tangan Suan Chi saat itu Berubah menjadi pedang panjang yang sedingin es. 1369 Hati-hati Gata, Yang berdiri di belakang Mu Cheng Sui, Berseru. Dia ingin membantu, Tapi dia tidak berdaya. Dia hanyalah kaisar tingkat 4. Dia telah mencapai batas tingkat ke-9. Dia tidak punya energi lagi untuk membantu Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui tidak panik. Dia mengeluarkan manik dari cincin spiritualnya. Permukaan manik itu dipenuhi aura dingin. Aura itu dikelilingi oleh kekuatan dingin dari hukum Yin. Ledakan. Pedang panjang es dan salju milik Suan Chi mengikutinya, Menebas Mu Cheng Sui dengan kejam. Namun, Yang terakhir mengangkat tangannya yang seperti batu giok Dan memegang manik itu secara horizontal di depannya. Kekuatan hukum yang dingin terjalin di depannya, Menangkis serangan Suan Chi. Manik Suan Ming Mata Suan Chi menyipit ketika pedang panjang es dibelokkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajahnya menjadi sangat pucat. Mu Cheng Sui melambaikan tangannya. Hukum Suan Ming di manik Suan Ming berubah menjadi tali hitam Dan ditembakkan ke arah Suan Chi. Berengsek. Suan Chi memutar pinggangnya dan mundur. Pada saat yang sama, Dia terus-menerus mengayunkan pedang di tangannya, Memblokir tali yang terbentuk dari hukum dunia bawah misterius Dengan cara yang sangat menyedihkan. Sambil mendengus, Dada Suan Chi menunjukkan celah. Tali hitam terlepas dan mengenai dadanya. Suan Chi memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Mata Mu Cheng Sui dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya lagi. Hukum Suan Ming tidak ada habisnya. Itu seperti ular piton hitam yang menyerang Suan Chi lagi. Wajah Suan Chi berubah. Dia mendorong tanah dengan tangan kanannya dan menarik keluar penggaris raksasa dari punggungnya. Dia mengayunkannya. Energi dingin keluar dari penguasa raksasa dan membentuk Badai Yin yang menakutkan. Ledakan. 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 Badai Yin dan hukum Suan Ming bentrok. Mata Suan Chi bergerak-gerak ketika dia menyadari bahwa Badai Yin tidak berlangsung lama. Itu dilanggar oleh hukum Suan Ming dan terus berlari ke arahnya. Bajingan, Zuawan itu benar-benar memberikan Suan Ming orb kepadamu. Sialan. Suan Chi mundur lagi dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Orb nether misterius ini awalnya adalah benda pelindung yang ingin diberikan Suan Zhong kepadanya. Dia tidak menyangka akan terpaksa memberikannya kepada Zuawan. Dia juga tidak menyangka Zuawan akan memberikan barang berharga seperti itu kepadamu Cheng Sui. Bagaimanapun juga, hukum dunia bawah misterius adalah sebuah harta karun yang sangat kuat yang dipadatkan oleh seorang setengah suci yang menggunakan kekuatan hukumnya. Isinya sebagian dari kekuatan Suan Zhong. Penguasa Suannya hanya berada di alam raja tingkat sembilan dan belum memahami kekuatan hukum. Tentu saja, itu bukanlah tandingan hukum dunia bawah misterius. Kamu bertindak terlalu jauh. Suan Chi meraung marah, dan bagian tengah alisnya bersinar terang. Kemudian, raksasa es raksasa muncul di hadapannya. Seluruh tubuh raksasa salju ditutupi es yang berkilauan dan tembus cahaya. Pada pandangan pertama, sepertinya dia mengenakan baju besi es dan salju. Itu sangat hebat dan luar biasa. Gemuruh. Raksasa salju tiba-tiba meledak, dan kekuatan mengerikan meletus. Ini benar-benar menolak hukum dunia bawah yang misterius. Pada saat yang sama, Suan Chi melompat ke raksasa salju dan mundur terus-menerus, keluar dari jangkauan serangan misterius Nether Orb. Mu Cheng Sui sedikit mengernyit, tetapi tidak melanjutkan mengejarnya. Suan Chi adalah murid langsung tertua dari puncak Nether misterius, dan raksasa salju harus menjadi jiwa dari baju besinya. Kekuatannya sangat mengerikan karena mampu menangkis serangan hukum dunia bawah misterius. Terlebih lagi, hukum dunia bawah misterius di Nether Orb misterius tidak akan bertahan selamanya. Itu akan habis setiap kali digunakan. Lagi pula, ketika Suan Zong menyempurnakannya, dia telah menyuntikkan hukum dunia bawah misteriusnya sendiri ke dalam bola itu. Itu tidak bisa digunakan tanpa batas waktu, jadi Mu Cheng Sui tidak akan menyianyiakannya. Mengandalkan Nether Orb misterius, kemampuan macam apa itu? Terlebih lagi, Nether Orb misterius ini awalnya diberikan kepadaku oleh Tuanku. Anda dan bajingan itu, Zhuawan, merencanakan dan mencurinya. Tercelah dan tidak tahu malu. Anda harus mengembalikannya kepada saya, kata Suan Zong dingin. Mata indah Mu Cheng Sui dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia tidak menjawab, tapi melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Hukum dunia bawah misterius dari Nether Orb misterius sekali lagi berubah menjadi ular piton hitam besar. Sepasang mata ular piton hitam yang sangat dingin itu menatap ke arah Suan Zong, menyebabkan Suan Zong merasakan hawa dingin di punggungnya. Hatinya sedikit bergetar. Huff, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Lain kali, aku akan membuatmu menyerahkan Nether Orb misterius secara sukarela. Suan Zong berkata dengan kejam dan berjalan menuju depan peron dengan malu-malu. Kecepatannya jauh lebih cepat, seolah dia takut Mu Cheng Sui akan menyusulnya. Kamu hanya menggertak. Kamu jauh lebih rendah daripada Zhuawan, kata Mu Cheng Sui acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, Suan Zong, yang berada di depannya, berhenti. Namun, dia tidak menjawab dan terus berjalan ke depan, mengabaikan Mu Cheng Sui. Su Lingping, yang berada di depan, telah mencapai tepi peron. Ada tangga di tepinya, matanya sangat tenang. Dia maju selangkah dan menghilang dari peron. Sialan, pertarungan dengan Mu Cheng Sui barusan telah menghabiskan terlalu banyak energiku. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari tangga, Suan Chi berhenti. Dadanya naik turun. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai batasnya. Mata Suan Chi berkedip. Pada akhirnya, dia duduk bersila dan berhenti bergerak maju. Mu Cheng Sui mencapai tengah platform dan berhenti. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengetahui bahwa dia juga telah mencapai batasnya. Dia mengikuti teladan Suan Chi dan duduk di tempat yang sama. Dia mulai menyerap energi es dan api di sekitarnya untuk memurnikan meridian di tubuhnya. Mengapa Zuawan belum datang? Saat dia berkultivasi, Mu Cheng Sui tidak bisa tidak memikirkan Zuawan. Berdasarkan pemahamannya tentang Zuawan, kekuatan Zuawan jelas tidak lebih lemah dari miliknya. Faktanya, dia mungkin lebih kuat darinya. Itu seharusnya lebih dari cukup baginya untuk mencapai level ke-9. Di tingkat ke-7, Zuawan masih duduk bersila di depan busur lingkaran. Ekspresinya sangat fokus. Matanya hampir kabur seolah sedang linglung. Mungkin yang disebut titik keseimbangan itu tidak ada. Sebelumnya, ketika saya menggabungkan energi es dan api menggunakan energi tingkat manusia, bentuknya adalah bola. Saat saya menggabungkan energi tingkat bumi, bentuknya dari bunga teratai. Namun, kedua bentuk ini hanya dapat mempertahankan stabilitas sementara. Lama-lama energi es dan api akan tetap meledak. Jika saya menggabungkan kedua jenis energi tersebut menjadi bentuk yang sangat stabil, apakah itu berarti energi es dan api tidak akan mengamuk? Sebaliknya, saya akan dapat mengendalikannya sesuai keinginan saya. Zuawan bergumam pelan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam menggabungkan energi es dan api, pandangan pemahaman perlahan muncul di matanya. Namun, bentuk apa yang dapat sepenuhnya menstabilkan energi es dan api? Mata Zuawan dipenuhi kebingungan. Pandangannya tertuju kesekeliling saat dia dengan lembut berkata, bagaimana energi es dan api di istana polaritas ganda es dan api bisa menyatu dengan begitu harmonis. Mungkinkah? Tiba-tiba, pandangan pemahaman muncul di mata Zuawan. Segera setelah itu, sembilan api-api karma dan racun dingin gelap muncul lagi di tangannya. Pada saat yang sama, energi mentalnya di istana Niwan mengendalikan bentuk kedua jenis energi tersebut. Di bawah kendali energi mentalnya, sembilan api-api karma di tangan kanannya berubah menjadi setengah istana, sedangkan racun dingin gelap di tangan kirinya berubah menjadi setengah istana. Setelah itu, Zuawan perlahan menggabungkan kedua jenis energi tersebut. Pada akhirnya, mereka membentuk istana yang lengkap. Bentuk istananya sama dengan istana polaritas ganda es dan api. Seperti yang diharapkan, struktur istana polaritas ganda es dan api sebenarnya dapat membuat energi es dan api yang mengamuk ada secara harmonis. Senyuman muncul di bibir Zuawan. Terlebih lagi, senyumannya menjadi semakin lebar. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak ke langit. Dia akhirnya benar-benar menggabungkan sembilan api karma api dan racun dingin gelap. Selanjutnya, energi yang digabungkan kali ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di telapak tangan Zuawan, istana polaritas ganda es dan api kecil bermekaran dengan pancaran es dan api. Kesembilan warna tersebut terus berganti-ganti, diiringi dengan warna hitam yang menyejukkan. Istana polaritas ganda es dan api yang tidak biasa ini tampak sangat misterius. Nak, kamu luar biasa. Kamu benar-benar berhasil menggabungkan sembilan api karma api dan racun dingin gelap sendirian. Xiao Hei mau tidak mau berseru dalam pikirannya. Ini karena Zuawan tidak menggunakan jimat suci es dan api di tangannya untuk menggabungkan kedua jenis energi tersebut. Sebaliknya, ia menggunakan energi mentalnya sebagai mediator untuk menggabungkan kedua jenis energi tersebut ke dalam istana polaritas ganda es dan api. Zuawan tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketika dia menggabungkan racun dingin gelap dan sembilan api karma api sebelumnya, secara mengejutkan dia tidak menggunakan kendali jimat suci es dan api. Sebaliknya, dia telah sepenuhnya menggabungkan kedua jenis energi kuat itu sendirian. Ini, Zuawan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Haha, kamu benar. Istana polaritas ganda es dan api adalah bangunan paling stabil. Ia dapat membawa energi es dan api secara bersamaan tanpa menimbulkan ledakan. Momo ngomong, orang yang membangun istana polaritas ganda es dan api saat itu sungguh luar biasa bisa memahami struktur stabil seperti itu dan menekan jimat suci es dan api. Xiao Hei hanya bisa mengangguk. Nada suaranya penuh kekaguman pada pencipta istana polaritas ganda es dan api. Sungguh menakjubkan. Zuawan juga mengangguk. Jika dia tidak terinspirasi oleh istana polaritas ganda es dan api, dia tidak akan pernah berpikir untuk menggunakan bentuk seperti itu untuk menstabilkan energi es dan api. Karena aku bisa menggabungkan energi es dan api, apakah itu berarti jimat suci es dan api tidak akan banyak berguna bagiku di masa depan? Zuawan bertanya dengan cemberut. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, jimat suci es dan api adalah harta surga dan bumi. Sejujurnya, ada hukum es dan hukum api di jimat suci es dan api. Jika kamu memiliki tubuh asli dari jimat suci, kamu akan dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan kedua hukum ini tanpa perlu memahaminya. Dengan kata lain, jika kamu memiliki jimat suci es dan api sekarang, kamu akan memiliki kekuatan tempur seorang kaisar lord yang tak tertandingi. Bahkan calon sage biasa pun mungkin bukan tandinganmu. Tentu saja, jika Anda benar-benar maju menjadi orang suci, Anda akan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan jimat suci. Pada saat itu, kekuatan yang dapat Anda tunjukkan akan menjadi yang paling menakutkan. Merasa. Mendengar ini, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia tidak menyangka tubuh asli dari jimat suci es dan api begitu kuat. Jika dia memilikinya, dia akan bisa mengendalikan dua hukum es dan api secara langsung. Bahkan jika dia hanya berada di alam kaisar tingkat kelima sekarang, dengan jimat suci es dan api, dia akan memiliki kekuatan bertarung seperti kaisar lord yang tak tertandingi. Setelah pulih dari keterkejutannya, mata Zuawan dipenuhi gairah. Zuawan bahkan lebih bersemangat untuk mendapatkan barang seperti itu. Ayo pergi ke lantai delapan. Seribu tiga ratus tujuh puluh. Satu-satunya yang ada di tingkat kedelapan adalah gunung. Puncak gunung tertutup salju, sedangkan bagian bawahnya dipenuhi kobaran api. Itu seperti kombinasi es dan api. Naiklah ke puncak pegunungan es dan api. Saat Zuawan memasuki tingkat kedelapan, sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Itu adalah suara jimat spirit. Zuawan tidak menjawab. Dia melangkah maju dan naik ke puncak pegunungan es dan api. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, tidak sulit baginya untuk mendaki ke puncak pegunungan es dan api. Setelah sekitar satu jam, Zuawan berdiri di puncak pegunungan es dan api. Zuawan melihat kekejauhan dan menemukan bahwa pegunungan es dan api dikelilingi oleh ruang gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di ruang gelap gulita ini. Aku sudah mencapai puncak gunung. Zuawan berdiri di puncak gunung dan berteriak. Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh pegunungan. Anak muda, kamu tidak mengecewakanku. Kamu datang ke Universitas Jiasen dalam 10 tahun dan memasuki Istana Kutub Ganda Es dan Api. Saya tidak menyangka bahwa seorang anak laki-laki di alam kekosongan yin dapat mencapai alam kaisar tingkat 5 dalam 10 tahun. Kamu sangat berbakat. Suara yang dalam dan berubah-ubah perlahan terdengar di pegunungan. Itu seperti gema yang bergema di pegunungan es dan api. Ayo, ikuti bimbingan saya dan masuk ke tingkat ke-18. Di sana, Anda akan bisa mendapatkan tubuh asli saya dan Anda juga akan bisa mendapatkan kekuatan tertinggi. Begitu suara itu turun, pupil Zuawan menyusut. Pegunungan es dan api di bawah kakinya bergetar hebat dan kemudian runtuh. Dari reruntuhan pegunungan, naga es dan api besar keluar. Naga es dan api itu sangat besar. Ukurannya sebanding dengan milik Xiaohei. Ia memiliki tubuh naga yang panjangnya puluhan ribu kaki. Energi es dan api terjalin di dalam tubuhnya, dan warna merah dan biru terus berubah. Anak muda, ikuti petunjukku. Suara simbol spirit terdengar sekali lagi. Zuowen melompat ke udara, dan kekuatan kehampaan memenuhi kakinya saat dia memasuki kekosongan. Detik berikutnya, dia muncul di atas kepala naga api es. Kepala naga es dan api memiliki dua tanduk naga, satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru es. Aduh! Naga api es besar itu meraung ke langit. Segera, ia membawa Zuowen dan bergegas ke langit. Dalam sekejap, ia menghilang dari tingkat ke-8. Raungan naga yang mengerikan menyebar ke seluruh aula ekstrim ganda es dan api. Gata, Mu Chengzwe dan Suan Chi, yang awalnya duduk di peron di lantai 9, tiba-tiba terbangun. Segera setelah itu, mereka bertiga tercengang saat mengetahui bahwa naga es dan api yang sangat besar telah muncul di langit di atas kepala mereka. Apa ini? Suan Chi terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan heran. Ada sosok di kepala naga. Apakah itu? Kakak Zuowen. Tiba-tiba Gata berseru dan menunjuk ke arah kepala naga itu. Mu Chengzwe dan Suan Chi mengikuti jari Gata dan melihat sesosok tubuh berdiri di sana. Mungkin karena mendengar teriakan Gata, sosok yang berdiri di atas kepala naga itu menolek ke bawah, memperlihatkan wajah yang agak halus dan cantik. Itu Zuowen. Mu Chengzwe juga terkejut. Dia tidak menyangka Zuowen akan memanggil naga besar dan bergegas ke tingkat ke sembilan. Terlebih lagi, melihat kecepatan naga api es yang besar, hanya butuh sekejap untuk mencapai akhir tingkat ke sembilan dan menghilang dari tangga. Sangat cepat. Gata bergumam pelan. Wajah Suan Chi sedikit jelek. Dia tidak menyangka Zuowen juga memasuki level ke sembilan. Apalagi kecepatan Zuowen sangat cepat. Dia bahkan tidak berhenti saat dia berdiri di atas naga raksasa api es dan langsung melewati tingkat ke sembilan. Suan Chi. Sepertinya kamu benar-benar tidak sebaik Zuowen, kata Mu Chengzwe kepada Suan Chi sambil tersenyum manis. Suan Chi mendengus dan berkata, Huff. Orang yang melewati tingkat ke sembilan adalah naga besar yang diduduki bocah itu dan bukan kekuatannya sendiri. Dia beruntung kali ini. Setelah meninggalkan istana ekstrim ganda es dan api, saya akan membuatnya mengungkapkan warna aslinya. Mu Chengzwe hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia sangat jelas bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada Suan Chi, jadi dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Chen Shue dan Gata sama-sama berada di level ke sembilan. Sepertinya itulah batasnya. Naga api es yang besar itu sangat cepat. Ia hanya berhenti di level ke sembilan sesaat sebelum memasuki level ke sepuluh tanpa melambat. Ada total tiga angka di tingkat ke sepuluh. Mereka adalah Su Lingping yang baru saja memasuki level ke sepuluh dari level sembilan, Jianmu, dan Ding Xinghuo. Ketika naga api es besar menerobos ke tingkat ke sepuluh, itu segera menarik perhatian ketiga orang itu. Su Lingping dan Ding Xinghuo tercengang. Jianmu menatap sosok naga api es besar dan bergumam dengan suara rendah, itu sebenarnya Zouawen. Hem, orang itu adalah Zouawen, murid langsung dari puncak Aoyuan yang baru-baru ini menjadi terkenal di pengadilan negeri. Begitu Jianmu selesai berbicara, Ding Xinghuo dan Su Lingping saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka berdua tentu pernah mendengar nama Zouawen. Mereka secara alami tahu tentang apa yang terjadi di Sky Capital Peak lebih dari setengah tahun yang lalu. Lagi pula, orang-orang dari Aula Naga Biru dan pertarungan antara dekan pengadilan negeri Yanji dan klon hukum pantai safir telah mengguncang seluruh alam arwah ilahi. Dan semua ini berhubungan dengan seorang murid bernama Zouawen. Begitu banyak murid dari sembilan puncak yang pernah mendengar nama Zouawen tetapi belum pernah melihat wajahnya. Di Naga Api Es Besar, Zouawen hanya menatap Jianmu dan dua lainnya dengan acuh-ta'acuh. Naga Api Es Besar bergegas keluar dan menghilang dari tingkat ke-10, memasuki tingkat ke-11. Sial, aku pasti tidak akan kalah dari Zouawen. Mata Jianmu dipenuhi dengan tekat. Kemudian, pedang panjang di punggungnya terhunus dan diubah menjadi beberapa kaki panjangnya. Dia menginjak pedang panjang dan hukum yang kejam menyelimuti tubuhnya. Jianmu berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki tingkat ke-11 seperti pisau panas menembus mentega. Jianmu masih memiliki sisa kekuatan. Sungguh aneh. Ding Singhuo menatap kosong ke arah Jianmu yang telah berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tingkat ke-10. Dia tercengang saat itu juga. Ketika dia ingat bahwa dia berencana untuk bersaing dengan Jianmu tetapi langsung tertinggal oleh Jianmu, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Di saat yang sama, dia merasa malu karena ditipu. Jianmu telah memasuki level ke-10 bersamanya dan belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Itu terlalu tercelah. Humm. Di langit di atas tingkat ke-11, Zhuo Wen, yang berdiri di atas naga api es besar, sepertinya menyadari sesuatu. Dia membungkuk dan segera melihat Jianmu mengejarnya dengan pedang terbang. Jianmu. Melihat Jianmu yang mengejarnya, Zhuo Wen terdiam. Dia tidak tahu kalau orang ini mengejarnya seperti orang gila. Dengan kecepatan naga api es yang besar, mustahil bagi Jianmu untuk mengimbanginya. Paling-paling, Jianmu tidak akan mampu mengimbanginya di level 12. Oleh karena itu, Zhuo Wen tidak mengambil hati. Benar saja, setelah memasuki level ke-12, kecepatan Jianmu menurun tajam. Energi api es yang menakutkan di sekitarnya seperti tekanan laut dalam, menekan Jianmu, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih berat. Melihat naga api es besar yang menghilang ke tingkat ke-12 tanpa melambat, Jianmu akhirnya berhenti. Saat ini, wajahnya pucat dan ada sedikit kengganan di matanya. Apakah aku benar-benar tidak sebaik, Zhuo Wen? Jianmu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Kekejaman di matanya semakin kuat. Dia membutuhkan kekuatan, lebih banyak kekuatan. Di atas awan, sekelompok orang duduk mengelilingi meja bundar. Tatapan mereka terus-menerus tertuju pada layar cahaya di meja bundar. Suan Chi berhenti di tingkat ke-9, gumam Suan Zong sambil mengerutkan kening. Suan Zong mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, dia tidak puas dengan hasil Suan Chi. Yang Yi telah memasuki level ke-16. Kecepatan orang ini akhirnya melambat. Saya khawatir level ke-17 adalah batasnya. Yang Yi tiba-tiba menatap titik cahaya pertama dengan mata cerah. Pak Tua Tiandu menyeringai lebar. Di mata delapan master puncak lainnya, ada sedikit ejekan di senyumannya. Itu sangat menjengkelkan. Sungguh luar biasa bisa mencapai tingkat ke-16. Di Istana Polaritas Ganda Es dan Api, batasnya adalah tingkat ke-17. Tingkat ke-18 adalah tingkat di mana simbol suci api es berada. Itu adalah tingkat yang paling menakutkan. Bahkan A orang suci setengah langkah mungkin akan mati di sana, kata Wenbi dengan sungguh-sungguh. Level ke-18 terlalu menakutkan. Biasanya, hanya tiga kakek bela diri yang bisa memasuki level itu. Bahkan kita bersembilan pun tidak bisa mencapainya. Pak Tua Tiandu mengangguk setuju. Hah, mengapa kecepatan Zua Wen tiba-tiba meningkat? Guru puncak kekosongan besar Si Tian Hua tiba-tiba bertanya dengan heran. Suaranya seperti batu yang jatuh ke air, menimbulkan serangkaian riak. Mata semua orang tertuju pada titik cahaya Zua Wen, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi keheranan. Seperti yang dikatakan Si Tian Hua, kecepatan Zua Wen memang meningkat, dan itu sangat cepat. Zua Wen, yang awalnya berada di tingkat ke-8, memasuki tingkat ke-9 dalam tiga tarikan nafas, lalu tingkat ke-10, ke-11, ke-12, dan terakhir tingkat ke-13, tempat Fuyu berada. Dia melampaui Fuyu. Zua Wen telah memasuki level ke-14, dan sekarang dia hanya di bawah yang Yi. Selain itu, kecepatan Zua Wen sepertinya tidak berkurang karena ini. Sebaliknya, kecepatannya tetap sama seperti sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Dia. Meja bundar tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Zua Wen, yang semula berada di belakang, tiba-tiba menjadi begitu cepat, seolah-olah dia telah disuntik hormon. Zua Wen mendekati Yang Yi selangkah demi selangkah. Orang ini. Di tingkat ke-13, Fuyu menatap kosong ke arah naga APS yang menghilang di tangga di depannya. Tubuhnya menegang. Siapa pria itu? Kecepatannya sangat cepat sehingga dia melampaui saya. Ekspresi Fuyu berubah sangat jelek. Dia telah menerima kenyataan bahwa dia telah dikalahkan oleh Yang Yi sebelumnya. Namun, dia kini dikalahkan oleh orang lain. Bisa dibayangkan betapa buruknya suasana hatinya. Yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah Zua Wen sangat asing dengan Fuyu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda itu. Secara umum, dia akan mengenali para jenius di halaman dalam, tapi dia belum pernah melihat pemuda itu mengendarai naga APS sebelumnya. Jelas sekali, pemuda itu tidak terkenal di halaman dalam. Aku dikalahkan oleh orang yang tidak bernama Sialan. Fuyu dengan dingin mendengus, dan kekuatan penghancur masih melekat di sekujur tubuhnya. Otot-ototnya mulai membengkak, dan dia dipenuhi dengan kekuatan binatang buas. Ayo pergi. Terima kasih telah menonton!